Terima kasih. Kami hormati Kepala Biro Umum, Perlengkapan, BMN, Kepala Pusat BMN, Direktur Umum, Asisten Logistik Kementerian Negara Lembaga atau yang mewakili, yang kami hormati para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Kementerian Keuangan, serta Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu. Puji syukur kita penjatkan kandidat Allah SWT atas limpahan riskinya. Kita dapat berjumpa secara daring dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan rekonsiliasi tahun 2023 dan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 232-PMK05-2022 pada hari ini Rabu 31 Mei 2023. Perkenalkan, saya Arisa Puri dari Direkturat Takutansi dan Pelaporan Keuangan yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Bapak-Ibu peserta yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Perbendaraan nomor S18 tahun 2023, serta sosialisasi PMK 232 tahun 2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Adapun susunan acara pada kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang dan pembacaan doa. Yang kedua, sambutan dan pembukaan oleh Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan. Kemudian disambung oleh materi yang terdiri dari materi yang pertama, yaitu Karen Isus Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023. Materi Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 232 tahun 2022. Dan materi Evaluasi Sakti 2022 serta Implementasi Sakti 2023, serta nantinya ditutup dengan sesi diskusi. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai kegiatan kita, marilah sejenak kita berdoa, memohon agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pembacaan doa akan dibadu oleh Saudara Andra. Kepada Saudara Andra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak meledukkan kepala, hati, dan jiwa kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Sebelumnya, izinkan saya untuk memulakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagi Bapak-Ibu yang beragama lain, mohon untuk dapat menyesuaikan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau berikan. Sehingga pada hari ini, kami dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam rangka mengikuti acara Sosialisasi Pelaksanaan Rekonsilasi Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 232-PMK.05-2022. Kami mohon ya Allah, semoga riduh, berkah, rahmat, dan kasih sayangmu senantiasa mengujur deras terlimpah dalam acara ini hingga selesai nanti. Ya Allah, Tuhan yang mohon mengetahui, kami sadar bahwa tiada satupun yang lebih mengetahui daripada engkau. Oleh karenanya, ya Allah, berikanlah kepada kami semua kemudahan dalam menerima seluruh ilmu dan materi yang akan disampaikan nanti. Begitu juga kemudahan dalam menerapkannya dalam teknik kerja sehari-hari. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih. Kami tahu dalam menjalani roda kehidupan ini pasti akan banyak masalah dan pentingan yang akan kami hadapi. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia kerja. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, kesabaran, kecernaan hati dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadikanlah kami senantiasa di bawah nauman petunjuk dan kasih sayang. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun. Sebagai manusia yang lemah, kami sadar tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, ya Allah, ampunilah sekolah dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para panggilan kami. Ya Allah, ya mujibasa ilin, kaburkanlah dan perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fiddinya khasana, wafil aifrati khasana, wakina ala banar. Wasallahu ala muhammadu wa ala alihi wa sabri wa salim. Subhanakrabbika rabbi izzati amin yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Pondak. Bapak-Ibu hadirin peserta sosialisasi. Selanjutnya, mari kita bersama menyimak sambutan dari Direktur Akutasi dan Pelaporan Koangan. Kepada yang kami hormati, Ibu Fahma Sarifatma kami, persilakan. Terima kasih, Saudara Pondak. Pembinaan Keuangan dan Direktur Keuangan di Kementerian Lembaga ataupun yang mewakili dalam kesempatan sosialisasi ini. Dekan-dekan saya, para Kepala Biro Umum, para Kepala Biro Perlengkapan, para Kepala Biro BMN maupun Kepala Pusat BMN, Direktur Umum, Asisten Logistik Kementerian Negara Lembaga atau yang mewakili, dan seluruh operator penyusunan laporan keuangan Kementerian Lembaga, operator penyusunan laporan BMN, serta seluruh peserta kegiatan sosialisasi yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Dan dekat-dekan saya dari Kementerian Keuangan, baik Direkturat Akutansi dan Pelaporan, dari SITP maupun teman-teman dari Direkturat PKKN, DJKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Bapak-Ibu semua, rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan afiat sehingga bisa mengikuti sosialisasi ini sehingga selesai dengan baik. Pertama-tama kita banyakkan puji dan syukur karena atas rahmat dan karunianya lah kita dapat mengadakan kegiatan sosialisasi ini sehingga tentunya kita akan melakukan sosialisasi dalam keadaan baik atas izin dan karunia Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini Bapak-Ibu, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu semua, para penanggung jawab, para operator penyusunan laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan juga laporan BMN di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga atas kerja keras Bapak-Ibu semua selama penyusunan laporan Keuangan tahun 2022 yang kemarin, yang baru saja kita selesaikan, dapat kita kawal dan selesaikan tepat waktu. Terutama tentunya di tengah-tengah kondisi kita penerapan pertama kali sakti untuk laporan dan pertamu jawaban. Tentu kami memahami sangat banyak dinamika dalam penerapan pertama kali sakti untuk pelaporan dan pertamu jawaban, namun hingga di 31 Mei ini kita telah menyelesaikannya dengan baik, walaupun memang ada beberapa Kementerian Lembaga yang cukup banyak dinamikanya ya untuk penyusunan dengan sakti ini. Semoga apa upaya dan usaha keras Bapak-Ibu semua dapat menghasilkan opini terbaik yang akan disampaikan oleh Badan Pemerintah Keuangan dan seharusnya di tanggal-tanggal sekarang nih Bapak-Ibu kita bisa mengetahui opini dari laporan Keuangan kita di tanggal 31 Mei ini biasanya. Kami tentunya juga berharap bahwa upaya kita bersama dan koordinasi kita yang maksimal ini akan selalu dapat menyelesaikan penyusunan laporan Keuangan tidak hanya yang kemarin tahun 2022 tapi juga tentunya tahun-tahun yang akan datang. Sehingga menghasilkan tidak hanya laporan Keuangan Kementerian Lembaga yang beropini terbaik wajah tanpa pengecualian tapi juga kemudian laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian laporan seluruh Kementerian Lembaga dan juga laporan Benda Umum Negara itu juga dapat meraih opini terbaik yaitu opini wajah tanpa pengecualian. Bapak-Ibu yang saya hormati kegiatan sosialisasi ini kami selenggarakan dalam rangka menyadikan ini sebagai forum komunikasi kita koordinasi dan juga sinergi kita untuk kita dapat terus menyatukan langkah dan menyamakan persepsi sehingga kita lebih siap lagi dalam pelaksanaan rekonsiasi internal rekonsiasi eksternal dan juga pemprosesan data BMN untuk periode Januari sampai bulan Mei tahun 2023 ini. Materi yang nanti akan disampaikan tentunya nanti akan disampaikan karyan ISUS untuk pelaksanaan rekon tahun 2023 Bapak-Ibu lalu nanti akan disampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 232 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi atau kami menyebutnya PMK SAI ini merupakan PMK pertama kita Bapak-Ibu yang kita sudah punya PMK SAI kalau dulu peraturan tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi ini berada ataupun terpesah-pesah di beberapa peraturan Menteri Keuangan ataupun di Peraturan Dirjen Pembendaraan dan di tahun 2022 yang lalu pada akhir tahun kita menyelesaikan PMK SAI ini sehingga untuk Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sudah memiliki satu PMK tersendiri lalu tentunya nanti akan disampaikan evaluasi sakti tahun 2022 dan juga bagaimana nanti implementasi sakti untuk tahun 2023 ini Bapak-Ibu semua Bapak-Ibu yang kami hormati pelaksanaan rekor yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat atau kami menyebutnya PMK SAPP merupakan ini adalah upaya kita untuk menghasilkan data laporan keuangan yang berkualitas dan juga andal untuk itu untuk kelancaran vaksanaan rekon tersebut kami telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaraan nomor S18 GASMIRING PB GASMIRING PB.6 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekonsasi internal rekonsasi eksternal dan pemprosesan data BMN untuk periode Januari hingga Mei tahun 2023 kami berharap Bapak-Ibu semua ketentuan teknis tersebut dapat menjadi pedoman bagi Bapak-Ibu semua mulai dari tingkat Satker hingga tingkat Kementerian Lembaga dalam melaksanakan kegiatan rekon eksternal periode bulan Januari hingga Mei tahun ini dengan KPPN mitra kerja Bapak-Ibu masing-masing sementara untuk pelaksanaan kegiatan rekon bulan Juni tahun 2023 dan juga pedoman penyusunan laporan keuangan semester 1 nanti akan kami atur lebih lanjut dalam surat selanjutnya Bapak-Ibu selanjutnya proses yang kita lalui ini untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas ini tentunya memang memerlukan kerjasama kita bersama dan sinergi yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini kami dari Kementerian Keuangan selaku penyusun kebijakan tentunya akan sangat terbuka dan mengapresiasi apabila ada saran dan masukan dari Bapak-Ibu semua terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kami buat saran dan masukan dari Bapak-Ibu sangat kami butuhkan untuk memperluas sudut pandang kami sehingga kebijakan tersebut benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik di kemudian hari saya rasa dalam perjalanan yang lalu juga sangat banyak masukan-masukan dari Bapak-Ibu yang kemudian semakin menyempurnakan kebijakan yang kami terbitkan kemudian semoga apa yang kita kerjakan bersama ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya dapat menjadi bagian dalam mewujudkan pengolahan keuangan negara yang transparan dan akuntabel terutama tentunya kita ingin menuju kepada Indonesia maju untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya buka sosialisasi ini semoga dapat kita ikuti bersama dengan baik saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi semoga apa yang kita upayakan ini dapat menjadi benar-benar keberkahan untuk kita bersama akhirnya kami tutup dengan mengucapkan mari kita kawal proses rekonsiliasi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan Mbak Risa baik, terima kasih terima kasih terima kasih kami buka sesi diskusi di akhir acara ini kemudian untuk materi dan daftar hadir Bapak Ibu dapat diakses melalui tautan link 3 slash rekonsiliasi 2023 sebagaimana yang telah Panitia bagikan di kolom chat baik Bapak Ibu selanjutnya langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu materi current issues rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan tahun 2023 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh PLT Kepala Subdirektorat Bimingan Akutansi dan Pendarungan Negara kepada Bapak Nur Abdul Haris kami persilakan terima kasih Mbak Buri izin Mbak Buri suara kami terdengar sudah terdengar Pak terima kasih Mbak Buri yang kami hormati Budir Agur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Bapak Ibu Kepala Biro Bapak Ibu penyusun laporan keuangan beserta hadirin Bapak Ibu yang hadir di memenuhi undangan kami ini kalau kami lihat dengan dipartisipan sampai 970-an terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini izin Bapak Ibu pada pagi hari ini kami akan mencoba menyampaikan hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan paksaan rekonsiliasi di tahun 2023 perlu kita ketahui rekonsiliasi di tahun 2023 ini adalah yang kedua yang terhenti menggunakan Monsakti sebelumnya di tahun 2022 kami yakin Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman yang cukup terutama Bapak Ibu yang mungkin sudah operatornya dari minimal dari tahun lalu tapi kalau yang baru mungkin bisa dipelajari menyesuaikan dengan adanya perubahan mekanisme implementasi dan sebagainya kita menyesuaikan segala proses bisnis dalam insonoran khususnya di rekonsiliasi saat ini next nah untuk rekonsiliasi ini Bapak Ibu rekonsiliasi itu adalah mencocokkan data ya mencocokkan data yaitu yang diproses oleh sistem atau subsistem yang berbeda saat ini Bapak Ibu selaku Sartre atau BUNKL menggunakan Sakti Sistem Akutansi Komontialisasi di tempat kami Bapak Ibu menggunakan Span aplikasinya sudah berbeda yang Bapak Ibu aplikasi Sartre dengan sistem yang berbeda sehingga diperlukan ya rekonsiliasi mencocokkan data dengan asumsi ini adalah sumber data yang sama dokumen yang sama Bapak Ibu menggunakan inputan DIPAN dan sebagainya akan tetapi dengan penyederhanaan proses bisnis ini Bapak Ibu simplifikasi Bapak Ibu tidak perlu meng-input kembali ya kalau kita melihat proses bisnis atau pertumbangan dari sebelum-sebelumnya perlu Bapak Ibu meng-input lagi peng-input peng-input data-data yang perlu Bapak Ibu teponkan untuk saat ini Bapak Ibu sudah tersedia ya alur data yang yang kita ketahui bersama seharusnya peng-inputan dilakukan oleh dokumen itu berasal ya misalkan dari DIPA jadi mungkin tim pengenggarannya tim perencanaannya mungkin data realisasi berasal dari tim pelaksanaan anggarannya dan sebagainya atau mungkin dari pendaharan jadi ini Bapak Ibu yang rekonsidasi ini perlu Bapak Ibu ketahui sesuai dengan PMK 217 sesuai yang disampaikan oleh Bu Direktur bahwasannya rekonsidasi kita kenal namanya internal dan eksternal yang internal ada di faktor dan eksternal yang Bapak Ibu lakukan dengan KPMN NIFA jadi kalau yang untuk internal ini Bapak Ibu saktor sendiri yaitu data yang dibandingkan adalah yang kondisinya yang ada di saktor masing-masing yang kita kenal saat ini di Monsati tersedia Bapak Ibu rekonsidasi internal BMN data aset Bapak Ibu dibandingkan dengan data neraca atau di neraca bergerak atau data aset dengan keuangannya atau mungkin Bapak Ibu dengan data yang ada di keuangannya data neraca dengan di LPG bendara apakah penyajian kas di bendara pengorannya sudah sesuai atau mungkin terkait dengan modul biutan dengan yang ada di neraca perlu kami sampaikan Bapak Ibu di semester 1 2023 ini kita akan melakukan penerapan penata usahaan modul biutan mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa di tahun 2022 bagi Bapak Ibu yang menyesuaikan di tahun 2022 ini mungkin perlu melakukan penginputan jika ada transaksi terkaitnya biutan mungkin perlu Bapak Ibu sesuaikan dengan adanya rekonsiasi ini di aplikasi diharapkan data kita menjadi andal data ini semakin andal sehingga kualitas selapan keuangan yang disajikan oleh sebaik Ibu di tingkat satper wilayah Aslon 1 maupun di tingkat KL harapannya sudah mengunik sesuai dengan ketentuan yang terlaku artinya datanya sudah terekonsiliasi datanya seluruhnya transaksi sudah di input di tahun anggaran berjalan dan sebagainya dan mungkin proses-proses yang lainnya pun sudah kita selesaikan untuk jadwal Bapak Ibu perlu kami sampaikan Januari April memang benar Bapak Ibu kalau ini Januari April itu dilaksanakan 26 Mei sejak terbitnya surat ini S18 sampai dengan tanggal 7 Juni ini proses penerbitan SDR akan tetapi Bapak Ibu untuk proses rekonsilasi di bulan Januari sampai April ini yang kita lakukan saat ini sampai dengan 17 Juni memang tanpa pengenaan sanksi artinya jika memang Bapak Ibu ada hal yang sampai batas waktu deadline itu ternyata belum berikut SHR maka Bapak Ibu tidak dikenakan sanksi tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu Bapak Ibu yang mungkin sebagian di sini ada yang jabatan fungsional yang dibuji yang mungkin saya yakin Bapak Ibu membutuhkan dokumen-dokumen salah satunya SHR dan sebagainya untuk itu Bapak Ibu toh pada akhirnya Bapak Ibu juga akan menyelesaikannya kami himbau Bapak Ibu bisa menyelesaikan tepat waktu berikutnya di Mei rekon Mei yang dirasakan di bulan Juni ini penerbitan SHR adalah 1-15 Juni walaupun sebenarnya data bisa kita lakukan rekonsirasi adalah per hari tetapi untuk penerbitan SHR asumsi transaksi Mei itu adalah sampai dengan tanggal 31 Mei yang berpotensi sampai dengan hari ini Bapak Ibu memungkinkan memungkinkan adanya perubahan data atau terbitnya SPM-SPG berhari ini ataupun seorang sehingga penerbitan SHR itu adalah 1-15 Juni ini yang asumsinya tidak kena transaksi selebihnya maka akan dikenakan transaksi nah ini yang perlu Bapak Ibu pahami bersama memang Bapak Ibu di beberapa pertemuan pembahasan terhari dengan peraturan rekonstitasi yang mengatuk keperlian rekonstitasi kami ada wacana jadi untuk terbitnya SHR itu kualitasnya akan dinaikkan lagi levelnya yaitu antara lain minimal to-do list ini harus selesai tapi sampai sekarang memang masih dalam konsep sehingga Bapak Ibu dipaksa harus menyelesaikan beberapa item yang ditudulis sampai sekarang Bapak Ibu kita belum putuskan ya putuskan tutulis mana saja yang akan menjadi perhatian Bapak Ibu sebagai minimal syarat terbitnya baru tapi untuk saat ini Bapak Ibu sampai sebelum terbitnya peraturan tersebut ya Bapak Ibu masih syarat terbitnya SHR adalah DDK cowokan DDK rupiah dan sebagainya nah ini yang menjadi perhatian kita bersama sambil kita menunggu perdidikan tersebut terbit kami mendorong Bapak Ibu bisa menyelesaikan tudulis tudulis selain rekonsiliasi Bapak Ibu bisa menyegerakan penyelesaian tudulis mungkin ada hal yang bisa diselesaikan kita selesikan lebih dahulu tidak menumpuk di dalam periode penyusuran EWK semester 1 tahun 2023 yang akan disampaikan tadi Bapak Ibu untuk rekonsuni dan penyampuan ataupun penyusunan LK di semester 1 akan kami atur lebih lanjut karena lebih kompleks komprehensif terkait dengan berbagai modul dan kebijakan yang akan Bapak Ibu pedomani untuk penyelesaiannya jadi kami berharap dengan periode ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu yang ada kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya rekonsidiasi yang dimulai dengan akhir Juni terus kemudian Bapak Ibu sampai dengan awal Juli sampai akhir-akhir Juli kami berharap Bapak Ibu mengawalnya dengan proses migrasi saat ini proses migrasi tidak dilakukan karena Bapak Ibu sudah melakukan saat ini sebelumnya artinya waktu yang lebih cepat ini dan pengalaman yang kita punyai kita miliki seharusnya kualitas data yang ada saat ini bisa lebih bagus untuk itu Bapak Ibu kami mencoba dalam beberapa kesempatan UIT dan sebagainya leveling mana saja atau unsur mana saja yang akan menjadi perseratan peginya SIR di kemudian hari tapi pada saat ini kebijakannya masih sesuai yang ada di dalam S18 yaitu TDK dan TDK ada pun dalam hal ternyata Sartre masih terdapat perbedaan dan tidak mengakui Bapak Ibu mungkin tidak hanya sekedar mengakui Bapak Ibu alangkah baiknya Bapak Ibu bisa berkoordinasi lebih lanjut apakah ini milik Sartre Mitra yang mana dan sebagainya kalau memang pada akhirnya sudah tidak ada informasi untuk penyelesaiannya Bapak Ibu memang dikendakan Sartre Suspen tapi perlu diketahui setoran ini kan pasti ada asal-muasalnya tidak tiba-tiba Sartre ataupun wajib setoran itu melakukan penyetoran tanpa ada latar belakangnya nah kalau memang tidak mengakui Sartre dapat menyampaikan persetujuan ke KPPN permohonan persetujuan permintaan persetujuan sehingga KPPN setelah dilakukan penelahan penelitian atas dokumen tersebut KPPN dapat melakukan persetujuan tapi perlu diingat Bapak Ibu namanya meminta persetujuan ya bisa saja disetujui bisa saja di itulah Bapak Ibu bisa berkoordinasi lebih intens ke mitra KPPN yang masing-masing perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan ini memang hari sebelumnya kemarin kita sudah mengundang seluruh teman-teman dari Kanwil Ijen Perkendaraan dan KPPN sehingga harapannya ke depan mempunyai frekuensi persepsi yang sama atas pelaksanaan rekonstitasi di tahun 2020 next nah untuk rekonstitasi di Januari Mei ini Bapak Ibu kami mengingatkan kembali ada hal yang penting lainnya selain rekonstitasi data keuangan tadi perlu Bapak Ibu melakukan pendetilan aset jadi surat awal ini Bapak Ibu semula draftnya itu tanpa pendetilan ternyata di beberapa hari ke depan ternyata usulan ataupun masukan dari Satkar ataupun Kementerian Negara Lembaga bahwasannya pendetilan aset yang sudah menumpuk persediaan yang menumpuk harus segera ditelanjuti berpotensi akan lebih berat jika pengimputan itu dilakukan saat penyusunan kasmeter 1 nah untuk itu Bapak Ibu perlu Bapak Ibu melakukan pendetilan sesuai dengan dokumen sumber yang Bapak Ibu terima kemudian Bapak Ibu jangan lupa secara berurutan pengimputan tersebut dengan tanggal dokumen jangan sampai Bapak Ibu mengimput periode yang baru diterima di bulan Mei terima diimput lebih dahulu jadi sesuaikan dengan tanggal dokumen secara berurutan kemudian check to do list perlu Bapak Ibu sikapi mana-mana saja yang bisa Bapak Ibu selesaikan itu selesaikan terlebih dahulu yang memang perlu effort lebih yang mungkin agak dibelakangkan tapi dengan catatan mana saja yang Bapak Ibu bisa selesaikan selesaikan karena sesuai dengan rekomendasi BPK Bapak Ibu beberapa menu atau submenu yang ada di to do list ini Bapak Ibu kami diminta untuk di upgrade atas rekomendasi BPK beberapa menu-menu ataupun yang submenu yang tampilan ada di monitoring kami munculkan di dalam to do list jadi ini loh yang akan jadi menu utama para pihak baik dari pimpinan baik dari pemeriksa auditor dan sebagainya untuk segera melihat lanjut termasuk di dalamnya ada pajak yang belum disesor misalkan atau mungkin transaksi-transaksi TKTM RKRM dan sebagainya ini yang perlu Bapak Ibu segera untuk dikembangkan jadi konsennya adalah saat ini mana yang bisa dikerjakan lebih dahulu itu kerjakan lebih dahulu sambil menunggu beberapa kerjaan ataupun kegiatan yang memang butuh effort penyelesaiannya kemudian adalah salah pentingnya adalah tutup hukum tutup periode nah ini kami berharap Bapak Ibu ini sudah pengalaman yang kedua Bapak Ibu untuk implementasi full modul di full sakti di full modulnya ini kami harap berharap Bapak Ibu secara disiplin bisa melakukan penutupan dengan cermat terjadi di lapangan beberapa kasus yang kami temukan semoga tidak terulang di tahun 2023 ini ada beberapa saktor yang belum melakukan tutup periode di bulan 6 dan bulan 12 padahal LK di tingkat kemengeran negara lembaga itu sudah disusun atau disubmin mungkin ada kendala-kendala yang di lapangan itu yang Bapak Ibu harus perlu kondisikan dikoordinasikan lebih lanjut sehingga diperlukan waktu penyelesaiannya tidak mendadak mungkin ada kendala-kendala lain-lain atau mungkin transaksi-transaksi gantung yang perlu approval dan sebagainya atau tindak lanjut untuk dapat dilakukan penutupan periode mungkin tidak semudah menutup periode Bapak Ibu tapi ada beberapa syarat-syarat ataupun yang perlu dilalui Bapak Ibu sehingga sartre bisa melakukan tutup periode dan perlu diingat Bapak Ibu yang bisa normatifnya bisa melakukan tutup periode ini adalah di tingkat sartre di level sartre bukan di wilayah bukan di esron 1 bukan di tingkat KL kecuali ini ada taswistis mungkin karena alasan percepatan alasan apa dan sebagainya mungkin kebijakan di internal KL itu taswistis tapi pada normatifnya adalah tutup periode itu dilakukan oleh sartre tapi bisa kami sampaikan Bapak Ibu akhirnya di tahun 2022 seluruh sartre di periode Januari sampai periode 14 sudah akhirnya kami karena permintaan BPK harus segera dilakukan penutupan akhirnya kita tutup paksa tutup paksa Bapak Ibu dan berpotensi untuk paksa itu mengubah data LK terutama yang tadi Bapak Ibu ada periode-periode krusial yang saat itu ditutup akan membentuk beban penyusutan dan sebagainya nah ini menjadi pengalaman kita bersama Bapak Ibu untuk menjadi perhatian kita Bapak Ibu bisa lebih cermat lebih disiplin untuk melakukan penutupan jadi input dulu transaksinya misalkan bulan Januari semua sudah kemudian tutup kemudian input lagi di periode bulan Februari dan sebagainya oke next berikutnya nah ini adalah kualitas dari tahun 2022 sebagai pembanding sebagai pembanding Bapak Ibu ini logik nerja kita di tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi sapi modul oleh seluruh KL yang pertama adalah TDK Alhamdulillah Bapak Ibu kami mengapresiasi seluruh KL yang berupaya untuk mempertahankan karena menggunakan aplikasi rekon itu sudah nihil minimal data kita harusnya nihil juga walaupun menggunakan sistem yang berbeda tapi Alhamdulillah seluruh saktor walaupun dengan dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan perlu effort yang lebih untuk menyelesaianya jadi kami berharap Bapak Ibu bisa mengawal bisa mempertahankan kualitas data untuk rekonsidasi ini ini seluruh elemen Bapak Ibu di 12 elemen yang menjadi kewajiban Bapak Ibu itu inilah data kita adalah nihil semua yang seluruh saktor dan seluruh kementerian dan lembaga Paku minus ini 50 saktor 51 saktor senilai 2,5 M ini terjadi sebagian besar ada di belanja pegawai kami mengingatkan kembali Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman perencanaan untuk mengecek kembali transaksi-transaksi mana saja karena mungkin isunya isu di dalam yang tahun 2022 ini tekan dengan anomali kegiatan yang lain dan sebagainya migrasi dan sebagainya itu relatif besar sehingga Paku minus ini hanya menjadi bagian kecil bagian kecil suatu konfirmasi dari PPK seharusnya adalah dengan adanya pengimplementasi sakti harusnya bisa dikatakan minimalisir ataupun tidak terjadi terkait dengan waktu minus perlu diketahui Bapak Ibu untuk belanja pegawai mungkin ada yang sifatnya terbuka untuk gaji POV gaji Induk dan sebagainya dan harapan kami Bapak Ibu bisa menyelesaikan secara administrasinya di periode pelakuran berikutnya adalah resiprokal resiprokal ini adalah transaksi antar saktor yang sama-sama di bawah menggunakan sistem akuntasi pemerintah pusat yang saktor tersebut adalah penerimanya yang kami tagging kami beri tanda ini adalah saktor penerimanya adalah saktor BLU yang mengakui sebagai pendapatan maka belanja yang ada di saktor ini kami membutuhkan declare pernyataan bahwasannya ini loh pernah kami melakukan transaksi dengan saktor BLU seperti ini jadi dengan hal tersebut Bapak Ibu kalau resiprokalnya terjadi di antar KL maka eliminasinya adalah di tingkat kami di tingkat LKPP kelakuan keuangan pemerintah pusat artinya apa Presiden sebagai penanggung jawab seluruh kelakuan keuangan ini pemerintah pusat ini kan ada transaksi antar anaknya antar kementerian yang satu mengakui sebagai pendapatan yang satu mengakui beban sehingga perlu di laporan operasional secara agrual transaksi ini perlu dilakukan eliminasi sehingga beban dengan pendapatan tersebut yang di dalam laporan keuangan besar itu dilakukan eliminasi apakah atas transaksi tersebut dilakukan penyesuaian di tingkat KL tidak karena level reprosipokalnya ini terjadi di antar KL lain halnya kalau resipokalnya terjadi di internal KL mungkin antar S1 di dalam KL tersebut atau internal S1 atau antar S1 selama dia di KL yang bersangkutan maka perlu dilakukan eliminasi berarti kan pandangnya dari menteri menteri mempunyai satger di bawahnya atau anak-anaknya ini melakukan transaksi antar dan ini yang satu mengakui sebagai pendapatan yang satu mengakui sebagai belanja sehingga perlu dilakukan eliminasi eliminasinya di tingkat KL di KL itu ada namanya satger konsolidasi jadi perlu Bapak-Ibu bisa bedakan kalau di internal KL yang melakukan eliminasi itu ada di satger konsolidasinya KL di keuangan masing-masing tetapi kalau antar KL di satger tapi beda KL maka eliminasinya dilakukan di tingkat laporan keuangan pemerintah besar kami membutuhkan deklar sehingga kertas kerja tersebut bisa diyakini oleh para pihak bahwasannya eliminasi tersebut ada dasarnya berikutnya adalah belum normalisasi atau terinjut normalisasi masih ada 11 satger 55 nuk karena ini memang harapannya bisa berselesaikan di tahun 2022 ternyata ada beberapa sampling yang dilakukan oleh BPK LKPP bahwasannya parameter dan sebagainya itu dimunculkan ada beberapa indikasi di satger tersebut masuk kategori anomali dan setelah dicek memang termasuk benar anomali sehingga perlu dilakukan penyelesaianya tetapi di tahun 2022 KL tersebut sudah proses tanda tangan pimpinan sehingga kita melobi bernegosiasi agar laporan keuangan itu tidak mengubah pimpinan kami mengusulkan untuk perbaikannya dilakukan di tahun 2023 karena kalau kita lihat nilainya memang tidak material tidak dibandingkan dengan total aset yang ditata usahakan oleh KL yang bersangkupan berikutnya adalah selisih PKTM TKTM memang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya tapi paling tidak normatifnya seharusnya dengan aplikasi dengan ADK online dan sebagainya seharusnya TKTM nihil ini antar satger di bawah naungan sistem pemerintah pusat yang satu mencari keluar yang lain mencari masuk ini kalau terkait dengan adanya perpindahan aset atau mungkin ada asetnya dupa piutan aset tetap dan sebagainya atau aset lainnya bahkan untuk persediaan ketidaksesuaian akun persediaan dan aset tetap Bapak Ibu sampai dengan penyusunan LK audited masih ada Rp66.000 Rp66.000 ini yang kami khawatirkan Bapak Ibu di tahun ini bisa menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu cek ini yang dikhawatirkan adalah penyelesaiannya membutuhkan effort melalui koreksi SPM koreksi SPM didahului dengan revisi dipad dan sebagainya perlu kami sampaikan Bapak Ibu ini sumbang sih terbesarnya itu adalah ketidaktepatan saat Bapak Ibu yang terjadi di koreksi SPM ini Bapak Ibu ketidaktepatan saat melakukan penganggaran perencanaan dari awal sudah tidak tepat saya Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu memaksakan untuk realisasi dan kemudian baru menyampaikan obatnya apa harusnya dari awal Bapak Ibu ini sudah menjadi perhatian BPK Bapak Ibu jadi temuan yang berulang tahun terkait dengan adanya sesuai akun harapannya Bapak Ibu yang digunakan penggunaan akun adalah CAP331 2021 Bapak Ibu bukan berdasarkan programnya Bapak Ibu misalkan program kegiatan Bapak Ibu harus menghasilkan aset boleh menghasilkan aset baik itu aset tetap persediaan intra ekstra terserah boleh akan tetapi akun yang digunakan harusnya sesuai kalau memang dia nilainya di bawah ekstra komitable tidak boleh kalau ekstra komitable nilainya di bawah kapitalisasi harus menggunakan 5-2 tidak boleh menggunakan 5-3 ini perlu dicek kembali Bapak Ibu setiap program yang Bapak Ibu menghasilkan aset tapi menggunakan 5-3 tapi real-real pengangannya adalah nilainya di bawah kapitalisasi jadi harusnya menggunakan akun yang tepat sesuai dengan cap 331 tahun 2021 next nah berikut terkait dengan data Bapak Ibu per 2023 posisi kemarin ini Bapak Ibu kita cek masih ada perbedaan nah kami berharap sampai dengan tanggal 7 Juni ini bisa Bapak Ibu selesaikan minimalisir untuk memudahkan saat Bapak Ibu melakukan rekonstrasi di periode berikutnya next nah untuk beberapa hal terkait yang diada di to-do list sekarang to-do list kan berapa banyak ceritanya ada yang belum di-approve persediaan belum di-approve belum di-detilkan dan sebagainya TKT, MRKR, M dan sebagainya ini yang perlu Bapak Ibu menjadi perhatian sampai dengan saat ini kami belum ada putusan leveling mana saja atau unsur mana saja yang akan menjadi prasarat terbitnya SDR di kemudian hari nah untuk itu Bapak Ibu kami menghimbau untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikannya lebih lanjut dan sambil kami menggedok peraturan untuk peningkatan kualitas itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih atas sinergi kita di tahun 2022 tadi saya sampaikan oleh pimpinan mungkin hari ini kami bisa menerima harapannya LKP-LKPP di dalamnya itu kan lampirannya ada opini dari masing-masing itu mungkin yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang kebenaran kami kembalikan KOMC yang mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Haris atas penyampaian paparannya Bapak Ibu yang kami hormati apabila ada pertanyaan terkait dengan materi karenisus pelaksanaan rekonsiliasi nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di akhir ya Bapak Ibu di sesi diskusi baiklah selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang kedua yaitu materi sosialisasi peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 232 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Sistem Akutansi Instansi Direkturat APK kepada Bapak Didit Aristianang kami persilahkan Baik terima kasih Mbak Puri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Ibu Direktur Akutansi Pelaporan Keuangan Bu Fatma Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala Biro Keuangan Kementerian Lembaga Kemudian peserta rapat Zoom meeting kali ini terkait dengan sosialisasi rekonsilasi dan PMK 232 dan evaluasi pelaksanaan implementasi sakti Mohon izin Bapak Ibu ini masih 90 menit Mbak Puri sesuai schedule Iya masih sesuai random tadi Baik Mohon izin Bapak Ibu waktu 90 menit cukup teknis nantinya terkait dengan PMK 232 yang PMK 232 ini terkait dengan sistem akutansi instansi merupakan disampaikan oleh Bu Direktur transfer knowledge ya transfer knowledge kebijakan-kebijakan akutansi yang tersebar regulasinya yang belum masuk ke dalam tata aturan perundang-undangan kira-kira seperti itu Bapak Ibu ketika nanti kita akan membahas PMK 232 yang akan menegaskan beberapa peraturan yang secara apa ya secara pragmatis pada waktu itu diatur oleh Dirjen Perbendaraan kemudian menegaskan kembali termasuk nanti hasil kesepakatan ataupun masukan-masukan dari Bapak Ibu terkait dengan semangat simplifikasi penyampaian laporan keuangan maupun masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan aplikasi sakti nah mau nijin untuk share screen untuk membantu Bapak Ibu apa ya melewati 90 menit ke depan secara overview PMK 232 karena di PMK 232 tahun 2022 terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi ini yang digunakan oleh Kementerian Lembaga secara substansi atau secara tebalnya tebalan cetakannya bahkan cetakan PDF-nya ataupun cetakan printer-nya itu sebanyak 421 halaman termasuk batang tubuh PMK-nya jadi monijin nantinya agak beberapa lebih dipercepat dan pembahasan ke arah overview dan ini ada 7 outline ada 7 pembahasan dalam waktu 90 menit dan kami coba untuk menyampaikan secara concise dan topik-topik secara overview yang diatur dalam PMK-232 lanjut Bapak-Ibu di awal oleh Ibu Direktur Akuntansi Pelaporan Keuangan disampaikan ini memberikan landasan bagaimana saktinya itu ketika implementer sakti transfer knowledge accounting treatment kebijakan akuntansi pengakuan pengukuran dokumen yang digunakan penyajian dan pengungkapan diatur secara terpisah yaitu di PMK-232 jadi kalau di PMK-sakti yang diterapkan tahun 2022 itu ada PMK-171 2021 itu adalah peraturan Menteri Keuangan terkait dengan sistem aplikasinya dan modul-modul interaksi di dalam modul-modul itu menu-menu apa saja yang digunakan dan disitu akan dilengkapi beberapa juknis menu-menu perekamannya hubungan-hubungan antara modul kemudian bagaimana user apa saja yang dibutuhkan untuk leveling dalam mengoperasikan aplikasi sakti nah itu akan berdampak kepada posting rule yang ada dan itu kami tangkap sebagai update semakin modern teknik pencatatan di akutansi pemerintahan nah termasuk juga dipengaruhi oleh perkembangan variasi transaksi di Bapak Ibu model-model maupun apa itu nanti kebijakan akutansi perjanjian perjanjian pelaksanaan anggaran perjanjian-perjanjian yang dalam rangka untuk pelaksanaan anggaran gitu di Bapak Ibu sehingga itu ada beberapa hal posting rule maupun penyajiannya akan berdampak kepada apa kebijakan akutansi maupun nanti sistem akutansi jadi nanti PMK 232 ini tidak bisa lepas dari bagaimana transaksi Bapak Ibu yang ada di Bapak Ibu itu dilakukan perekaman di aplikasi Sakti nah kemudian tadi sampaikan bahwa regulasinya berbagai macam regulasi yang levelnya tadi masih dibawa ketentuan peraturan undang-undangan level peraturan undang-undangan yang lebih sifatnya itu pragmatis pada saat kejadian sebelum nanti direvisi PMK yang ada sehingga kami jadikan satu dan ini semoga bisa memberikan manfaat untuk pegangan ketika Bapak Ibu menghadapi kejadian-kejadian keuangan di lapangan meskipun nantinya akan berkembang tentu dengan berjalannya waktu ada beberapa perkembangan model bisnis ataupun kebijakan pelaksanaan anggaran ataupun ketentuan perencanaan dan penganggaran bisa jadi PMK ini akan terpapar untuk perubahan ke depannya semangatnya tadi di awal simplifikasi regulasi kami mendukung simplifikasi regulasi biar tidak redundant pengulangan-pengulangan menambah sumber daya waktu maupun tenaga dan sumber daya yang lain sehingga dijadikan simplifikasinya termasuk nanti semangat green semangat green technology kami dalam hal ini kita juga tidak bisa lepas dari harmonisasi regulasi yang ada jadi semangatnya memang tadi mau simplifikasi misalnya dari tiga menjadi satu dari empat menjadi satu atau ada suatu kecepatan dokumennya itu tidak perlu lagi hard copy tapi bisa juga soft copy nah ini tawar-menawar kami mencoba mencari keseimbangannya harmonisasi tetapi dengan tetap komplai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada waktu itu mungkin belum membayangkan teknologi saat ini sehingga ada beberapa hal yang mohon maaf masih belum bisa terpenuhi usulan Bapak Ibu ketika semangatnya adalah simplifikasi semangatnya simplifikasi kira-kira seperti itu lanjut nah disini Bapak Ibu ada semacam cluster-cluster kami coba meng-clusternya perubahan-perubahannya tapi secara apa ya banyak gitu ya secara heterogen banyak banyaknya perubahan itu kita meng-capture-nya perubahan-perubahan terjadi di dalam struktur ataupun tata kelola penyusunan dan penyampaian laporan keuangan meskipun nantinya cluster accounting treatment posterior rule jurnal gitu ya teknik-teknik itu ada di satu satu cluster yaitu jurnal sakti dan beberapa tambahan nanti terkait dengan teknik telaah untuk pengendalian internalnya nah disini unit akutansi konsolidasi kami akomodir untuk bisa diregulasikan muncul yang notabene waktu sebelum-sebelumnya itu diatur secara pragmatis kemudian penyampaian laporan keuangan periode penyampaian laporan keuangan kami memberikan penegasan gitu kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan laporan keuangan tepat waktu karena constraint-constraint yang memang dibutuhkan dalam penyusunan laporan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat ke BPK ke DPR ke Presiden ataupun ke DPR dalam rangka untuk undang-undang pertanggung jawaban APBN kemudian hubungan dengan penyampaian laporan keuangan PLU kadang-kadang ini tarik ulur gitu ya kewajiban Satkar PLU ini bagaimana dihubungkan nanti dalam rangka pembinaan maupun apa namanya pembinaan dan telah laporan keuangan di level Kementerian Lembaga atau UAPPAW-nya atau Mitra Kerja di KPPN KPPN Mitra Kerjanya nah kemudian hormonisasi muncul ketika di undang-undang eh sorry di PP 8 2016 eh PP 8 tahun 2006 menginginkan adanya penyampaian LKJKL yang dimana harapannya ada PP PMK tersendiri gitu ya tapi di sini ditumpangkan dalam tadi semangatnya untuk simplifikasi supaya tidak banyak-banyak peraturan maka ditumpangkan di peraturan PMK 232 ini terkait dengan penyampaian LKJKL gitu ya kemudian jurnal sakti ini terus terang akan banyak hal yang berubah karena posting rule kita menggunakan aplikasi berbeda dengan posting rule yang sebelumnya dan jangan khawatir ini memang untuk kebutuhan misalnya assessment dari BPK terkait dengan keyakinan aplikasi apakah sudah pas gitu ya kemudian transfer knowledge buat akademik gitu teman-teman di kampus dunia kampus dan pendidikan biar tahu apa namanya jurnal-jurnal yang terbentuk untuk memuaskan ilmu akutansinya gitu kira-kira seperti itu Bapak Ibu sehingga di transfer knowledge dalam suatu PMK ini PIPK jadi nanti inline dengan PMK-PMK pengendalian internal dan pelaporan keuangan ini akan apa semangatnya bisa nanti berharmonis juga kemudian tata cara rekonsiliasi nanti akan dirujuk tidak lagi dirujuk di apa namanya PMK ini tapi nanti akan disinggung sedemikian apa sebentar saja nanti tetapi nanti akan lebih banyak diatur di PMK-PMK lain dan turunannya ya nantinya dalam waktu dekat nanti ada satu panduan peraturan desain perbenaran yang lebih detail bagaimana melakukan rekonsiliasi kemudian pembentukan WAP-PAW tadi semangatnya simplifikasi ada beberapa masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya bagaimana kalau misalnya satu kementerian lembaga tidak mempunyai unit vertikal ya misalnya KPK badan informasi geospasial misalnya yang memang tidak punya unit-unit satker yang lain seingat kalau ketentuan yang lain bahasanya itu kan meskipun tidak punya ya buat lengkap karena tadi leveling nah ini kami coba menarasikan supaya tidak ada suatu kewajiban untuk menyampaikan khusus ya pengecualian atas satker-satker yang memang tidak mempunyai satker di di eselon satu ataupun di eselon satunya mempunyai beberapa banyak wilayah ataupun wilayah mempunyai beberapa banyak satker kira-kira seperti itu pernyataan tanggung jawab dan manajemen letter ya atau sorry representatif manajemen gitu ya kami tegaskan kembali siapa yang nantinya akan meneratangani pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang Bapak Ibu Susun secara berjenjang di level kementerian maupun nanti didukung oleh unit-unit akutansi di unit vertikalnya ini sudah kami coba narasikan pandu siapa saja yang nanti akan bertanggung jawab meneratangani pernyataan tanggung jawab kemudian hal yang baru telah kami tambahkan supaya kembali lagi ini juga transfer knowledge meskipun nantinya di aplikasi yaitu di Monsakti disajikan dengan panduan-panduan dari PMK ini meskipun nanti akan berkembang ada yang di drop karena sudah tidak relevan di Monsakti ataupun nanti dikembangkan yang lebih rigid sesuai dengan transaksi yang yang Bapak Ibu dapati nantinya oke lanjut sistematika bab jadi di modul itu nanti ada modul sistem akutansi instansi cukup beragam disini mulai dari tata lola sampai nanti pembahasan accounting treatmentnya tadi accounting treatment itu pengakuan pengukuran dokumen yang digunakan penyajian pengungkapan kemudian nanti bagaimana sistematika laporan keuangan kembali lagi transfer knowledge kita kita buat satu transfer knowledge karena kalau misalnya di komersial kadang-kadang ada buku penerbitnya siapa best practice best practice kemudian diberikan soal-soal ilustrasi yang best practice sedangkan di pemerintah karena di pemerintah sifatnya selalu mintanya ada peraturan ketentuan yang mengatur dalam hal ini juga diberikan suatu panduan meskipun itu panduan dan ilustrasi pada akhirnya itu jadi ketentuan yang tidak boleh keluar dari panduan dan ilustrasi jadinya seperti itu sehingga karena karakternya seperti itu ini kita menjadi suatu transfer knowledge kita bukukan dalam ketentuan atas posting rule yang sudah kita tanam dan sistematika laporan keuangan yang kita tanam di aplikasi dan yang terakhir nanti Bapak Ibu bisa melihat ilustrasi LKKL meskipun itu hanya untuk ilustrasi minimal mungkin di satu KL tidak ada transaksinya di KL yang lain ada dan ini untuk kebutuhan pengembangan ilmu akutansi pemerintahan oke lanjut nah Bapak Ibu kita sudah masuk ke tata kelola penyusunan dan penyampaian laporan keuangan mohon bantuan Bapak Ibu kami tidak bisa memenuhi tadi simplifikasi ya ini yang maksimum kami bisa akomodir dengan teknologi yang ada semangat simplifikasi tetapi tidak meninggalkan akutabilitas semangat apa niatnya disini adalah membantu Bapak Ibu menyajikan laporan keuangan dengan baik sehingga tidak tumbuh akhir tahun kita berdrama-drama panjang dengan teman-teman pemeriksa ketika misalnya tata kelola ini tidak diatur atau terlalu simple banget gitu ya nah Bapak Ibu disini kami memberikan panduan mohon bantuannya juga bahwa laporan keuangan ketika berinteraksi apakah dengan Bapak Ibu dengan Satker vertikal kemudian Bapak Ibu Satker Bapak Ibu di level Bapak Ibu ataupun Satker vertikal dengan kami di Direkturat Jenderal Perbendaran ataupun nanti di teman-teman Direkturat Jenderal Kekayaan Negara untuk PMN-nya maka semangatnya disini adalah untuk membantu kualitas data dan penyajian laporan keuangan Bapak Ibu nah dari dengan demikian kami mohon bantuan juga Satker Satker di level WAKPA itu menyampaikan laporan keuangannya ke mitra kerjanya di KPPN nah harapannya tadi untuk bisa membantu teman-teman KPPN menganalisis kemudian menjadi apa ya ilmu ilmu yang apa bukan ilmu ya apa namanya pembelajaran ya pembelajaran ketika nanti ada hal-hal yang kurang pas sehingga ketika nanti Bapak Ibu gitu ya ada permasalahan di level yang paling KPA atau Satkernya kemudian langsung melimpah ke kantor pusat gitu di Direkturat Jenderal Perbendaraan itu maka luar biasa gitu ya kami harus menanggapinya gitu maka dalam hal ini kami mohon bantuan kita leveling permasalahannya biar teman-teman KPPN juga terlibat menganalisis permasalahan dan mungkin nanti apakah salah satu teman-teman KPPN atau Satkar Bapak Ibu nanti akan bersurat ketika sudah memang dipahami permasalahannya di level yaitu KPPN dan Satkar nah maka dalam hal ini kami mohon bantuan untuk laporan keuangan di level Satkar bisa juga disampaikan ke KPPN salah satunya adalah untuk pembinaan salah tujuan yang lainnya adalah dalam rangka untuk harmonisasi ketentuan peraturan undang-undangan yang memang mewajibkan adanya penyampaian laporan keuangan gitu ya dalam hal ini bukan dalam bentuk hard copy tapi dalam bentuk soft copy begitu Bapak Ibu yang mana ketika soft copy untuk yang tahunan dan tahunan semesteran semesteran semester satu dan tahunan itu dilengkapi caleg supaya juga membantu informasi apa namanya narasi dari angka-angka yang tersaji nah kemudian interaksi Bapak Ibu dengan Satkar-Satkar vertikal ada kewajiban untuk laporan triwulanan ya karena kenapa masih ada gitu ya itu tadi karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi masih belum dicabut dan menginginkan adanya laporan keuangan triwulanan terlepas itu tujuannya adalah untuk manajerial gitu ya manajerial ataupun nanti pembinaan dan mengantisipasi laporan keuangan itu tidak numpuk di akhir tahun apa namanya mencari kesesuaian-kesesuaiannya begitu Bapak Ibu termasuk nanti yang laporan keuangan PLU kami mohon juga bantuan dapat dikirimkan gitu ya mitra mitra kerjanya di KPPN atau Kanwil supaya tadi semangatnya adalah pembinaan dan harmonisasi dengan ketentuan peraturan yang ada yaitu BP6 EPP 8 tahun 2006 lanjut terkait dengan jadwal penyampaian disini ada tenggat waktu ya tanggal yang ditetapkan tujuannya tidak lain adalah kesepakatan pemerintah dengan BPK supaya laporan keuangan itu disampaikan ataupun kita targetnya adalah penyusunan undang-undang APBN penyusunan undang-undang pertanggung jawaban APBN yang sangat ketat apalagi sekarang ditambahin lagi harus ada istilahnya publikasi sosialisasi publikasi ke masyarakat sehubungan dengan terbitnya undang-undang sehingga akan menambah strik waktunya dan mohon bantunya juga ini dapat dipahami tanggal-tanggalnya nah ada yang menarik disini untuk triwulan tiga komponen-komponen laporan keuangannya sama seperti laporan keuangan semester satu atau tahunan dia itu dimana ada caleg nah tujuannya nanti ada beberapa surat yang mungkin kami keluarkan untuk penyusunan laporan keuangan triwulan tiga itu istilahnya laporan keuangan sedo nah tujuannya adalah untuk latihan latihan penyusunan laporan keuangan tahunan supaya laporan keuangan tahunan itu permasalahannya tidak numpuk pada saat akhir tahun nah kita belajar dari itu Bapak Ibu untuk jadwal-jadwalnya lanjut ini unit akutansi jadi unit akutansi dengan pejabat-pejabat yang yang ditunjuk sebagai unit akutansi jenjangnya jadi laporan keuangan itu laporan keuangan kita itu disusun secara berjenjang kolosal gitu ya kalau main film itu film-filmnya kolosal melibatkan banyak orang gitu mulai dari Raffel Satker sampai nanti kementerian lembaga untuk yang Satker-Satker besar dan mempunyai unit vertikal yang luar biasa banyak nah kemudian ada pengecualian-pengecualian kalau memang di kementerian lembaga itu tidak ada wilayah kemudian juga tidak ada Satker-Satker di bawah wilayah gitu ya nah atau hanya tidak ada bahkan tidak ada islon satunya gitu ya Satkernya karena semuanya di-takeover oleh Sekretaris Badan atau Sekretaris Kementerian Lembaga gitu ya Kementerian maksud saya maka disini ada pengecualian sehingga yang disusun nanti ataupun unit akutansi yang dibentuk ya cuma satu saja gitu di levelnya UAPA jadi UAPA dan UAPA istilahnya seperti itu jadi satu saja gitu sehingga tidak perlu lagi membentuk unit akutansi yang di bawahnya tadi saya contohkan misalnya dari PIG atau KPK oke yang hanya satu Kementerian Lembaga satu Satker Kode Satker baik berikutnya ini adalah siapa saja penanggung jawab penanggung jawab yang nantinya akan menandatangani gitu ya menandatangani laporan keuangan outputnya ini sudah kami pandu siapa saja yang akan menandatangani kemudian tahun 2022 ya manajemen representatif itu juga tambahin lagi gitu KPK minta meskipun disini nanti belum ada mungkin ke depan nanti pragmatis kita keluarkan sebelum nanti akan kita sesuaikan lagi PMK 232 ini oke lanjut ini yang berikut ya ini yang tadi saya sampaikan kolosal ketika Bapak Ibu punya unit vertikal atau LKPP ini laporan keuangan pemerintah pusat bertanggung jawaban pemerintah atas APBN itu disusun secara kolosal melibatkan banyak orang gitu ya melibatkan banyak ribuan Satker dari Satker itu dibantu oleh beberapa tadi unit-unit sorry oleh petugas-petugas ya petugas-petugas akutansi petugas aplikasi kemudian pejabat-pejabat penanggung jawabnya gitu ya ini secara kolosal ini minimum 3 gitu ya 3 orang untuk nyusun laporan keuangan tinggal dikali aja 24 ribu kali akan 3 ya itu tadi banyak orang yang melibatkan dilibatkan dalam nyusun laporan keuangan oke berikutnya Bapak Ibu jadi ini kita sudah mulai masuk ke dalam tata kelola tadi kan tata kelola lebih bagaimana menyampaikan laporan keuangan dan petugas terampilnya gitu ya sedangkan disini nanti yang ini yang tertayang di Bapak Ibu di depan ini adalah si aplikasinya gitu ya jadi kami coba mau mengenalkan kalau Bapak Ibu apa ingin kenalan lebih dalam gitu ya nah itu akan ditindaklanjuti dengan juknis-juknis gitu ya nantinya tapi ini overview jadi Bapak Ibu ini adalah mulai dari awal perekaman transaksi bagaimana nanti berinteraksi Bapak Ibu berinteraksi transaksi keuangan PMN diinteraksikan dengan aplikasi sakti jadi siklusnya ini Bapak Ibu akan melakukan perekaman transaksinya keuangan maupun PMN ke aplikasi nah dalam hal ini dibutuhkan verifikasi Bapak Ibu jadi dokumen sumber tadi dibutuhkan verifikasi yang verifikasinya ini tadi bisa dilibatkan kami Direktura Jenderal Perbendaraan dalam hal ini KPPN Kanwil verifikasi penganggaran verifikasi akun verifikasi pelaksanaan anggaran nah kemudian itu pun verifikasinya juga dibantu dengan aplikasi di sakti ini verifikasi ada yang tertolak secara secara sistem karena tadi sistem juga memberikan verifikasi atau transaksi transaksi dokumen sumber yang Bapak Ibu proses nah kemudian tidak cukup dengan verifikasi nanti ada rekonsiliasi jadi rekonsiliasi ini juga ditanam nanti di aplikasi rekonsiliasinya bisa rekonsiliasi internal antara barang dengan keuangan kira-kira seperti itu kemudian nanti ada rekonsiliasi eksternal yaitu dengan kami Direktura Jenderal Perbendaraan dalam hal ini nanti levelnya di KPPN ya Bapak Ibu ya dengan kuasa Bunda era untuk meyakini transaksi-transaksi yang diterproses itu benar nah setelah itu atas perekaman oleh tenaga yang terampil tadi diverifikasi direkonsiliasi dengan bantuan sistem juga meskipun juga nanti ada rekonsiliasi yang telah tadi ya ada telah ada verifikasi telah dan rekonsiliasi barulah nyusun laporan keuangan diposting ayo nyusun laporan keuangan nah ketika dibantu dari aplikasi dan tentu masih butuh satu komponen lagi dimana Sakti belum bisa menghasilkan catatan atas laporan keuangan nah kami mencoba untuk tetap memberikan fasilitas fasilitas yang terbaik fasilitas layanan prima yang terbaik untuk buat Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan permintaan kalau boleh Sakti atau Monsakti itu juga menghasilkan catatan atas laporan keuangan oke berarti nanti itu tadi default mungkin default nanti kami coba masih berproses Bapak Ibu kami masih terengah-engah dengan familiarisasi dengan aplikasi Sakti dan terengah-engah dengan permintaan PPK atas keandalan data maupun keandalan pengujian atas aplikasi Sakti nah selanjutnya kami akan mencoba memberikan pelayanan terkait dengan caleg yang yang tersistematis dari aplikasi begitu Bapak Ibu sehingga tugas Bapak Ibu tinggal penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu tinggal seperti itu nantinya baik oke lanjut kita masuk ke transaksi keuangan kita mencoba untuk overview mohon maaf tidak bisa langsung detail karena memang ini nanti transaksi Bapak Ibu sangat beragam dengan apa namanya peserta yang beragam kami coba kami coba overview terkait dengan transaksi keuangan ini kami coba clue-nya di sini transaksinya terkait dengan uang harus uang meskipun di sini ada saldo awal dimana saldo awal mungkin pertama kali saja ketika migrasi dari aplikasi Saiba Erecon nantinya single database di Sakti dan saldo awal ini mungkin lanjut saja saldo awal ini pertama nanti tahapannya adalah terkait dengan migrasi ke aplikasi Sakti dan ini Bapak Ibu sudah melaluinya dengan berkeringat dan berkerudahi atas migrasi itu dan sama-sama semuanya tahun 2022 full bagaimana migrasinya saldo awal ke aplikasi Sakti dan meskipun ada beberapa PR ada beberapa saldo awal itu yang belum bisa diakini karena masih menghasilkan selisih dan mau tidak mau yang tahu transaksinya adalah Bapak Ibu yang bisa memberikan konfirmasi apakah treatment seperti apakah yang nanti akan dipilih kira-kira seperti itu nah ini dalam waktu dekat dan sebagai tindak lanjut temuan PPK memang dalam maksimum 9 Juli ya 60 hari kerja kami coba untuk menyelesaikan dan tidak banyak sudah tidak banyak lagi tapi mungkin Bapak Ibu Kementerian Lembaga yang saat kerennya lagi beruntung nanti kami hubungi dalam rangka treatment-treatment yang harus dipilih penyelesaian saldo awal ini kemudian nanti tahun 2000 berikutnya mungkin 2003-2004 setelahnya mungkin sistem yang akan menyelesaikan dan lebih ringan mungkin di awal memang kita akan berkeringat berkeluh-keluh termasuk kesah-kesahnya dan kita akan lewati pada saatnya dan bahagia pada saatnya lanjut transaksi anggaran Bapak Ibu memang tidak akan muncul muncul di laporan keuangan munculnya mungkin di LRA saja itu pun masih sederhana yaitu sebagai paku dan nantinya akan dikembangkan kalau memang ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi besaran-besaran maupun yang detail Bapak Ibu sudah familiar bagaimana nanti ketika sistem jadi tidak perlu lagi apa perekaman-perekaman manual semuanya akan ditarik ke dalam sistem ketika disepakati di level perencanaan oleh teman-teman DJA maka itu akan ditarik ke sistem dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan anggaran terkait dengan kepatuhan terhadap bagu anggaran dan isu-isu jangan sampai terjadi bagu minus dan segera diatasi teknis revisi-revisi yang diperlukan dalam rangka untuk mengatasi bagu minus oke berikutnya transaksi pendapatan ini yang kami angkat di sini lebih kepada transaksi normal sederhana dimana transaksi-transaksi pendapatan coba kita kami bedakan ada yang disetor oleh wajib bayar ada yang disetor oleh bendahara ada yang melalui potongan SPM nah mungkin yang menarik nanti ada di setoran-setoran oleh wajib bayar oleh masyarakat gitu ya wajib bayar ya kalau misalnya setoran oleh bendahara ataupun SPM itu lebih banyak terkontrol gitu ya nah tetapi ketika oleh wajib bayar ini kadang-kadang ada perlu apa namanya ada perlu konfirmasi gitu kalau misalnya kita mendapatkan kontak person wajib bayarnya enak gitu ya tetapi kalau tidak ada maka ada beberapa usaha tambahan bisa jadi pasif ataupun aktif dari yang yang merasa tidak membutuhkan gitu ya jadi misalnya ada setoran-setoran pendapatan PNBP gitu kita fokus ke PNBP misalnya nanti kalau pajak agak lebih spesifik misalnya untuk PNBP ada setoran misalnya ya untuk BPN BPN ya BPN pertanahan di di Batam dia setornya itu harusnya ke BPN ke Batam gitu ya tapi ternyata digunakan menggunakan satkernya BPN yang ada di Jakarta gitu ya nah ini perlu dikonfirmasi apakah nanti di Jakartanya itu memang ngakuin atau enggak gitu ya kalau misalnya biasanya Jakartanya yang tria-tria dan biasanya akan memuncul muncul ini di to-do list ataupun nanti telah rekonsiliasinya nah ini yang perlu segera ditelusuri untuk yang terutama ya terutama untuk yang pendapatan pendapatan yang setelah oleh wajib pajak oke dan ini pendapatan-pendapatan ini yang lempeng ya lempeng dalam artian tidak ada hubungannya transaksi ekrual terkait dengan pendapatan yang masih harus dirima ataupun piutang yang sebelumnya kita akui jadi transaksi tahun berjalan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan hak piutang ataupun pendapatan yang masih harus dirima walaupun ada nanti ada beberapa treatment di adjustment ya kita nanti bahas di slide-slide berikutnya terkait dengan adjustment dimana secara default pendapatan ini akan sama menghitung kinerja pagu pendapatan secara LRA dan pada saat yang sama akan memunculkan kinerjanya di laporan operasional pendapatan yang sama nah ini nanti akan sedikit berbeda ketika nanti memang ada pendapatan itu sudah diakui tahun sebelumnya dengan mengakui hak piutang sehingga defaultnya ini akan ada adjustment bulu adjustment juga gitu ya dimana nantinya inilah yang membedakan accrual dengan kasnya buku besar krual dan buku besar kasnya berikutnya transaksi belanja dan beban nah transaksi belanja dan beban ini ada yang menarik disini kita bedakan belanja yang tidak menghasilkan BMN belanja yang menghasilkan BMN tapi intracomptable intracomptable ini maksudnya tersaji di neraca kemudian belanja yang tidak menghasilkan belanja yang menghasilkan BMN tapi extracomptable artinya belanja yang menghasilkan BMN tapi tidak tersaji di neraca karena isu kebijakan kapitalisasi dan satunya lagi adalah belanja yang menghasilkan persediaan. Nah, tips supaya framingnya pas adalah penggunaan akun. Jadi pengaturan ini di PMK 232 adalah pengaturan yang positif. Normatif positif. Meskipun ada beberapa pengaturan yang negatif. Hatarnya negatif itu tidak sesuai ketentuan. Tapi ini yang positif dulu, bahwa Bapak Ibu jangan salah menggunakan akun, dokumen yang digunakan, oke sudah pas. Ada BAST dan yang terpenting adalah akun di sini, jangan sampai memaksakan niatnya adalah belanja tidak menghasilkan BMN, tapi menggunakan akun yang menghasilkan BMN. Nah, ini kan saling tertukar ke kiri-kanannya ataupun di tengah-tengahnya gitu ya. Apa namanya, belanja, niatnya adalah belanja yang tidak, niatnya adalah tidak menghasilkan BMN yang, niatnya adalah menghasilkan BMN ekstrakontabel, tetapi dipaksakan menggunakan BMN yang intrakontabel, yang terjadi di laporan, yang terjadi di neraca. Nah, kami sudah mengakomotir bagaimana kalau isu-isu yang BMN itu yang ekstrakontabel gitu ya. Nah, ini ada akun-akun khusus ketika Bapak Ibu nanti merencanakan akan membeli BMN yang nilainya di bawah kapitalisasi, sudah disediakan akun-akun sesuai, sehingga sistem akan membaca secara tracking lurusnya gitu ya. Nah, suatu saat ketika Bapak Ibu yang normal negatifnya gitu ya, normal negatif, potretan normal negatifnya gitu ya, potretan normal negatifnya gitu ya, sehingga keluar dari pakemnya gitu ya. Nah, itulah nanti ada, ya sudah, artinya pragmatis accounting treatment-nya diperlukan supaya on the track lagi gitu ya. Misalnya tadi ada salah akun belanja pemeliharaan, tetapi menggunakan belanja habis pakai gitu misalnya, seperti itu ya. Sehingga ada beberapa di to-do list itu akan memunculkan, ini penggunaan akun yang nggak sesuai gitu kan. Atau mungkin belanja modal tidak menghasilkan BMN gitu ya, belanja modal tidak menghasilkan BMN, sehingga akan terpantau di dalam to-do list di aplikasi itu, sehingga Bapak Ibu membutuhkan, apa namanya, adjustment-adjustment, yang adjustment-nya ada dua pilihan gitu ya, beberapa diakomodir di aplikasi sakti, dan beberapa yang nanti memang adjustment secara modul CLP ya. Begitu Bapak Ibu, isu-isu terkait dengan transaksi belanja, harapannya dari awal memang sudah didesain gitu ya, seperti itu. Oke. UP, saya pikir UP ini tidak ada terlalu signifikan, Bapak Ibu sudah familiar dengan UP uang persediaan, atau tambahan uang persediaan, ataupun nanti penggantian atas uang persediaan, yang selalu kami cerewetin, itu adalah sisa UP-nya nanti di akhir tahun gitu ya, dan itu yang kita cerewetin, kami cerewetin, supaya itu segera disetor, kalau memang, atau dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada menghasilkan kas di bendara pengeluaran pada akhir tahun gitu ya, dan ketentuan itu ada. Dan kalaupun masih ada, ya ketentuan kami, kami memotretnya adalah ada, masih ada saldo akhir tahun kas di bendara pengeluaran. Nah, termasuk di sini nanti ada UP-UP falas yang digunakan oleh satker-satker perwakilan di luar negeri atas kedutaan gitu ya. Ini juga sudah kami pandu ketika nanti menghasilkan selisih kurs gitu ya, atau transaksi-transaksi dalam bentuk UP dalam bentuk falas. Berikutnya Bapak-Ibu, mohon izin. Mbak Puri, nanti aku di ini ya Mbak Puri, diingetin 10 menit, khawatirnya sudah ngantuk semua kayaknya, mendengar suara saya. Semoga enggak ya. Baik, ini pengembalian pendapatan Bapak-Ibu. Ada yang hal yang menarik, pengembalian pendapatan ini artinya, Bapak-Ibu sudah mengakui pendapatan atas setoran ataupun potongan SPM, kemudian beberapa saat kemudian dikembalikan. Nah, beberapa saat kemudian ini bisa di tahun anggaran berjalan atau di tahun anggaran berikutnya ya, yang kita kenali sebagai TAYL. Jadi, pengembalian pendapatan TAYL. Nah, dalam hal ini norma positifnya ya, accounting, memotretnya ya, memotret accounting sistemnya, Bapak-Ibu menggunakan akun yang sama. Misalnya, tahun kemarin itu ada pengembalian PNBP, apa, PNBP pengembalian pelepasan aset misalnya ya, pelepasan aset. Nah, di situ ternyata, oh, itu kelebihan setor, penjualan aset gitu ya. Karena apa? Karena mungkin ada uang rekanan atau apa yang ikut tersetor. Harusnya disetor-setornya itu ke rekening yang rekanan, bukan rekening yang kas negara. Sehingga diperlukan pengembalian pendapatan. Apakah posisinya nanti dikembalikan pada tahun anggaran yang sama, pendapatan itu diterima ataupun sudah lewat tahun, maka menggunakan akun yang sama. Nah, memang idealnya di sini adalah yang rekaring gitu ya. Tapi ketika nanti ternyata saldunya digunakan nggak cukup, mau nggak mau nanti akun yang digunakan itu akun ekuitas. Nanti ada ketentuan tata cara bagaimana pengajuan, pengembalian pendapatan yang memang TAYL gitu ya, bukan yang TAP. Kalau TAP ya silakan diajukan, diakini ada ketentuan peraturannya, maka aplikasi sistem accounting akan konsisten bagaimana memperlakukan pencatatan di laporan keuangan. Nah, berbeda dengan pengembalian belanja untuk yang TAP dan TAYL. Nah, di sini pengembalian belanja ini perlu dipercermati ya. Apakah pengembalian belanja itu atas belanja yang menghasilkan BMN atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, apakah pengembalian belanja itu pengembalian belanja TAP atau TAYL. TAP itu tanggung anggap berjalan, TAYL itu tahun anggaran yang lalu. Maksudnya atas belanja yang pernah dilakukan di tanggung anggaran berjalan atau di tahun anggaran yang lalu. Sehingga beberapa treatment perlu ditindaklanjuti ketika ada hubungannya dengan belanja yang menghasilkan BMN. Apakah itu persediaan ataukah aset tetap, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada hubungannya dengan belanja yang menghasilkan BMN, ada beberapa, apa namanya, di sini dipandu gitu ya, di mana belanja itu nantinya akan mempengaruhi atau mengurangi gitu ya, mengurangi nilai BMN-nya. Nah, ini nanti sistem akan membantu ketika nanti ada setoran ya, setoran PNBP atas pengembalian belanja tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang lalu. Bapak-Ibu harus melihat juga ke modul aset gitu ya, terkait dengan pengurangan nilai atas setoran yang terjadi. Nah, ini coba Bapak-Ibu nanti cermati sehingga akan mempengaruhi nilai aset tetapnya. Misalnya, kita membayar sudah 100 persen nih gitu ya. Nah, 100 persen nilainya 100. Memang secara fisik 100 persen, tetapi secara assessment nilainya ternyata nggak boleh dibayar 100 gitu ya. Dibayarnya katakanlah 98, sehingga Bapak-Ibu harus meminta kepada rekanan mana yang duanya gitu ya. Nah, duanya inilah yang akan mempengaruhi nilai penyajian asetnya. Begitu Bapak-Ibu. Oke, bagaimana dengan yang TAYL? Jangan lupa kalau memang kita coba petugas yang terapel itu menverifikasi gitu ya. Menverifikasi ini pengembalian apa gitu ya. Sebelum disetor ke menggunakan simfoni, dirunut, diverifikasi dulu transaksinya. Ketika itu pengembalian atas belanjai yang membebani tahun anggaran yang lalu, maka jangan lupa menggunakan akun khusus yaitu 42591X. X itu maksudnya apakah itu adalah belanja pegawai, belanja barang, jasa, ataupun modal di Bapak-Ibu. Jadi disesuaikan dengan transaksinya, dan ini butuh verifikasi personel yang terapel tersebut. Dan jangan lupa mempengaruhi nilainya menu-menu aplikasi di Sakti sudah mengakomodir secara otomasi. Kalaupun belum, berarti ada final resort gitu ya, atau last resort, yaitu modul JLP untuk melakukan adjustment. Nah, ada yang menarik yaitu di akhir tahun secara masif gitu ya, di Kementerian Lembaga, yaitu mengakui adanya biutang. Nah, apakah biutang ini ada dua level? Level yang paling tinggi definitif ya biutang itu kan, yang mana ada dokumen sumber yang mendasari pengakuan biutang. Nah, pada posisi akhir tahun, potret tanya subsequent event, yaitu ternyata sudah dibayar gitu ya, sudah dibayar, sehingga mau nggak mau, cara motretnya adalah hitam penyajian laporan keuangan per 31 Desember ada pengakuan belanjian, eh, pendapatan yang masih harus diterima. Ini ya semacam biutang, tapi levelnya itu derajatnya lebih rendah. Kenapa? Tidak ada dokumen penetapan biutang, sehingga itulah kita akui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Karena beberapa auditor awalnya memaksakan itu diakui sebagai biutang gitu ya, baik itu yang sudah selesai disetor di periode subsequent event, ataupun yang belum selesai, tapi belum memunculkan dokumen ketetapan pengakuan biutangnya. Nah, isunya memang agak sedikit panjang ketika memang tidak dibuatkan ketetapan biutang, tapi sudah dipaksa secara operator mengakui biutang gitu, tanpa ada dokumen. Dan isunya nanti penyelesaiannya gitu ya ke PUPN, Panitia Urusan Penyelesaian Biutang Negara ya, PUPN. Di situ isunya di sana, jadi tidak selesai-selesai biutangnya, jadi ya nongol terus di neracanya, kira-kira itu. Nah, atas misalnya sudah terlanjur ada belanja yang harus dikembalikan di Portika 1 Desember, kemudian Bapak-Ibu akan mencatat akrualnya ya, kita tadi mencatat akrual dan mengurangi bebannya, karena kan bebannya atau aset tetapnya, beban atau aset tetapnya, dan dengan mengganti, mengakui adanya hak tagih gitu ya. Nah, ketika nanti hak tagihnya ini melimpah, diselesaikan di tahun depan, maka menggunakan akun 42 ya, yang 42591 sekian, X gitu ya, maka diperlukan adjustment lagi gitu ya, untuk mengurangi pengakuan biutang atau belanja yang masih harus diterima. Oke, begitu Bapak-Ibu, termasuk, ya ini sudah saya sampaikan juga, bagaimana pengakuan-pengakuan belanja yang mengakibatkan pengakuan hak, Bapak-Ibu akan melakukan adjustment di awal tahun, eh, di akhir tahun, kemudian ketika ada penyelesaian, terlepas itu didefinitifkan, ataupun belum didefinitifkan sebagai biutang, maka ada adjustment ketika ada setoran 42591 sekian. Oke, lanjut, hibah. Nah, Bapak-Ibu, hibah ini menarik, diatur di PMK 232, hibah langsung ya, hibah langsung TAB, dan TAIL, hibah langsung TAB maupun TAIL, ini ada diatur, meskipun lebih detail nanti ada di PMK 201 Sistem Akuntansi Hibah, yang memberikan panduan lebih lengkap, di modul BAP 6, kalau nggak salah, khusus untuk Kementerian Lembaga, ketika menerima hibah langsung, uang maupun barang, TAB maupun TAYL. Nah, di sana juga mengatur bagaimana norma positif maupun norma negatif. Apa maksudnya norma positif? Asalnya, norma positif yang ngikutin ketentuan bagaimana akuntabilitas hibah langsung diterima oleh Bapak-Ibu, menggunakan PMK 99 terkait dengan administrasi pengelolaan hibah. Nah, lebih detail ada di akuntansi PMK 201 Sistem Akuntansi Hibah. Nah, di situ diatur baik yang norma positif mengikutin ketentuan, ataupun norma negatif, dalam artian norma negatif itu belum diurus hibahnya, misalnya belum diregister, belum direkam di aplikasi, kira-kira seperti itu, belum diapapain, artinya off budget, off tracerary. Nah, begitu ketahuan, yaudah, diatur akuntansi menjadi last resort superhero, menyelesaikan transaksi-transaksi yang norma negatif tadi. Itu Bapak-Ibu. Nah, dalam hal ini dokumen yang sudah diatur, pengelolaan hibah berhormatan teknisnya, termasuk nanti bagaimana bentuk-bentukan hibahnya, di mana di sini dikecualikan untuk yang BLU, di mana kalau BLU ketika menerima hibah langsung, diatur di peraturan Menteri Keuangan terkait dengan sistem akuntansi BLU, terkait dengan treatment hibah-hibah langsung yang dirima oleh BLU, baik uang maupun barang. Nah, mungkin kita lanjut saja ke slide 10, Mas Prisma, di mana di slide 10 yang mohon bantuan dicermati dampak-dampak atas sisa, sisa dana dari hibah. Jadi ini kan sudah mau mendekati pemilu, pemilihan umum gitu ya, mungkin Bapak-Ibu akan terpapar transaksi-transaksi yang lebih intens gitu ya, terkait hibah langsung, baik itu dari Pemda maupun masyarakat, terkait dengan pemilihan-pemilihan ya, hubungannya dengan pemilihan. Dan Bapak-Ibu berinteraksi di sana transaksinya. Nah, di situ yang menarik adalah norma positif, kembali lagi, norma positif dan norma negatif atas sisa hibah yang harus dikembalikan. Kalau memang dikembalikan ke mana nih? Apakah dikembalikan ke rekeningkas negara? Kalau memang peraturannya, perjanjian hibahnya nggak nyebut? Ataukah dikembalikan ke donor kalau memang ada perjanjian hibahnya menyebut dikembalikan ke donor? Dan yang itu sudah diatur, sistemnya dan menu-menu di aplikasi sudah mengakomodir itu. Dan satu lagi yang treatmentnya ketika nanti memang dari awal itu norma negatif gitu ya, tidak mengikuti ketentuan tata cara bertanggung jawaban hibah, tapi tahu-tahu ada saldo hibah. Ini saldo apa ini? Oh saldo hibah, tapi dari dulunya itu belum pernah diregister dan seterusnya, tapi harus dikembalikan gitu ya. Nah, dikembalikannya ke mana? Apakah ke donor atau ke rekeningkas negara? Nah, ini sudah diatur, dipandu di sini, dan didetilkan juga di PMK 201 tahun 2021 terkait dengan Sikubah, sistem mengakutansi hibah di bab 6 modulnya. Oke, lanjut. Pengembalian hibah langsung TIEEL, tadi tahun yang berjalan ya, TIEEL, jadi ini satu paket tadi apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana mencermati, mana yang hibah yang dari awal itu tertib, diregister, tapi kami juga mencari solusi gitu ya, mencari solusi bagaimana kalau yang enggak tertib gitu ya, kira-kira itu, sampai nanti di setelah korek keringkas negara atau ke donor. Biasanya nanti Polri gitu ya, KMNHAN, KPU gitu ya, menerima-nerima bawaslu, yang menerima-nerima dari interaksi atas kejadian EFORIA nanti pemilu. Berikutnya, ini lebih kepada, agak bergeser ke transaksi kas, ini lebih kepada potretan di, di apa, di, di neraca gitu ya, bagaimana ketika muncul di neraca itu kas di bendara pengeluaran itu ya, timbulnya dari UP gitu. Nah, kemudian kas di bendara penerimaan, itu dari, kalau dulu kan tidak di, sebelum sakti ya maksud saya, sebelum sakti itu, ya nanti di treatmentnya pada saat akhir tahun gitu ya. Nah, sekarang dengan sakti Bapak Ibu, sudah tidak bisa lagi di rapel gitu ya. Harapannya Bapak Ibu merekam atas transaksi, dengan menu-menu yang ada, misalnya ini uang apa gitu, oh ternyata ini uang apa, uang PNBP yang belum disetor gitu ya. Nah, itu via-nya adalah via modul pendahara gitu. Oke, kemudian kas lainnya di bendara pengeluaran, juga di sini terkait dengan transaksi selain dari uang persediaan, UP, TUP, dan Bapak Ibu nanti akan mendetailkan transaksinya, ini apakah transaksi pajak, apakah transaksi selain pajak, atau pihak ketiga gitu ya. Nah, di sinilah sistem nanti akan mengenali, dengan Bapak Ibu menverifikasi ini transaksi apa gitu ya, dan menunya yang digunakan sudah diakomodir. Termasuk kas lainnya di bendara penerimaan, bahkan sampai ketika Bapak Ibu akan menerima transaksional ya, transaksional kas yang berasal dari Hiba. Nah, ini sudah ada menu di aplikasi sakti untuk mengakomodir itu. Oke, berikutnya. Transaksi pada akhir tahun anggaran yang terjadi karena adanya pengadaan-pengadaan barang jasa yang yang belum paripurna ya. Apakah itu masih berprogres KDP, ataukah tinggal pemeliharaan gitu ya. Nah, ini sudah diatur menggunakan bank garansi, teknisnya seperti apa, apakah bank garansi itu diakui sebagai aset? Enggak, enggak diakui maksudnya. Dalam artian di sini kita sudah atur bagaimana penyelesaian pengadaan barang dan jasa yang belum diterima di tanggal pelaporan. Apakah nanti itu bagaimana membedakan belanja yang belanja diterima di muka, uang muka belanja, ataupun apa namanya, dengan skenario ada bank garansi sampai dengan retensi ya. Itu sudah diatur dan dipandu bagaimana Bapak Ibu melakukan jurnal ketika memang ternyata Bapak Ibu sudah membayar full gitu ya, tetapi barangnya itu belum hadir, sehingga ada satu treatment manual usaha-usaha yang untuk ini enggak bisa diakomodir secara literally dari aplikasi. Bapak Ibu perlu mencermati apakah transaksi tersebut memang uang muka belanja atau belanja yang dibayar di muka gitu. Itu berbeda gitu Bapak Ibu. ataupun nanti transaksinya ternyata KDP gitu ya. Nah ini belajar dari tripartit tahun kemarin 2022. Bapak Ibu bisa membedakan mana uang muka belanja, mana belanja dibayar di muka, mana yang memang konstruksi dalam pengerja. Lanjut. Kalau konstruksi dalam pengerjaan, sistem yang menyelesaikan, kalau misalnya uang muka belanja dan belanja dibayar di muka, nah ini yang perlu Bapak Ibu melakukan adjustment di akhir tahun. Nah adjustment-adjustment ini Bapak Ibu kami pandu untuk ekrual pemahamannya, mana-mana yang sudah tertransaksionalkan, tapi kemudian ada hal yang harus kita akui apakah itu hak ataukah kewajiban. Misalnya pendapatan diterima di muka ini kan adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendelivery service. Tapi kebalikannya pendapatan yang masih harus diterima, berarti ada haknya pemerintah yang masih harus diterima atas delivery services kepada masyarakat. Nah itu sudah kami atur bagaimana transaksi-transaksi ini di adjustment, meskipun ada beberapa kementerian lembaga, misalnya melakukannya itu semesteran. Misalnya pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang masuk diterima ini untuk dalam rangka accountability-nya pengendalian internal, mereka melakukan semester. Silakan saja untuk kepuasan, keandalan data dan internal kontrolnya. Itu Bapak-Ibu kami pandu. Kemudian sampai dengan nanti ada opnam fisik persediaan, ini tahunan, meskipun perpetual gitu ya, secara idealnya, kalau perpetual kan persediaan masuk, persediaan keluar, ditransaksi kan harapannya sih enggak akan terjadi, enggak diperlukan stok opnam gitu ya. Tapi pada kenyataannya, kita belajar dari presiden-presiden yang ada, ada beberapa yang belum tertib gitu ya atas transaksi pengakuan persediaan, sehingga dalam hal ini opnam fisik pada akhirnya masih tetap dibutuhkan, untuk menghasilkan nilai ataupun fisik persediaan yang andal. Kadang-kadang BPK-nya akan melihat nih, ternyata begitu dikonfirmasi, di tes gitu ya, di tes, ini sudah dilakukan opnam fisik belum gitu kan. Ngakunya sudah gitu ya, ngakunya sudah, tapi sebenarnya BPK-nya sudah tahu gitu ya, ada keselisih di situ, sehingga ketika ditunjukkan data, ya sudah kita enggak bisa ngelak, artinya ada sebagian satger itu menutupin, ya memang tidak melakukan stop opnam, stop opnam fisik. gitu Bapak-Ibu. Oke, koreksi, nah ini koreksi-koreksi, biasanya terjadi, digunakan untuk pemadam kebakaran, tadi kalau meminjam istilahnya Pak Haris, ini pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran gitu ya? Karena ketidaksesuaian penggunaan akun gitu ya, karena ketidaksesuaian penggunaan akun dari sisi perencanaan, penganggaran, dan implementasi pelaksanaan anggarannya. Tadi misalnya, Bapak-Ibu menggunakan belanja pemeliharaan, tapi sebenarnya untuk membayar anggaran daya dan jasa gitu ya. Nah, sehingga tadi di tercapture, terlepas tercapture ya, terlepas tercapture dari to-do list, karena to-do list kan ya tools gitu ya. Tools tidak mungkin dianggap sudah terlalu rigid, tapi pada akhirnya Bapak-Ibu lebih canggih gitu ya, lebih canggih improvisasinya, sehingga tidak tercapture juga di to-do list gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi nanti ketangkapnya adalah pada saat, inspektorat gitu ya, ataupun eksternal auditor, itu melihat kesesuaian antara bukti dengan penyajian laporan keuangan. Nah, hal-hal seperti itu ketika, oh ini nggak pas ini, masa pemeliharaan menggunakan akun belanja daya dan jasa gitu misalnya. Nah, sehingga ada transaksi koreksi ini yang diperlukan gitu ya. Termasuk nanti ada BAST-BAST, istilahnya BAST gantung. Nah, ini masih menjadi PR kami Bapak-Ibu, untuk menyelesaikan dalam waktu dekat BAST-BAST gantung. Maksudnya BAST gantung ini adalah bahwa Bapak-Ibu menerima, mendapatkan BAST, tapi belum di-SPP-kan gitu ya, pada akhir tahun gitu ya. Nah, kemudian akan ditagihkan di tahun berikutnya. Nah, ini kewijakan di akhir tahun, ada transaksi-transaksi yang harus dikoreksi, dan kami masih ada PR, dalam waktu dekat kami akan menyelesaikan bagaimana BAST gantung tersebut akan diselesaikan di tahun 2023. Gitu Bapak-Ibu, koreksi-koreksi antar beban, koreksi lainnya, termasuk nanti misalnya salah penggunaan belanja model, yang harusnya belanja peralatan dan mesin gitu ya, tapi dibebankan gedung bangunan. Nah, ini yang sudah kami atur, bagaimana transaksi-transaksi koreksi untuk memadamkan kebakaran gitu ya, termasuk yang intra dan ekstra, artinya Bapak-Ibu melaksanakan realisasi anggaran menggunakan belanja modal, tetapi teman-teman BMN, menganalinya itu merupakan transaksi yang tidak memenuhi kapitalisasi gitu ya. Nah, ini pemadam kebakarannya kami capture di dalam kebijakan akutansi. Masih ada waktu, Mbak? Masih ada kurang lebih 15 menit lagi, Pak. Oke, terima kasih. Bapak-Ibu, selanjutnya kita lebih spesifik detail ke transaksi aset tetap. Nah, lanjut, transaksi aset tetap ini nanti akan sangat erat menu-menu di modul aset tetap, Bapak-Ibu. Jadi nanti Bapak-Ibu mastering aplikasi sakti dan juga boleh silakan membaca PMK 232. Jadi kadang-kadang kalau kita beli radio atau beli TV gitu ya, itu kan ada buku manualnya ya. Nah, buku manualnya itu ada dua gitu ya. yaitu modul sakti PMK 232 gitu ya. Nah, kemudian kita berarti kan ada dapat hardware-nya, yaitu radionya, dan buku manualnya. Nah, inilah kami contohkan gitu ya, PMK 232 yang terpampang di layar Bapak-Ibu ini adalah buku manualnya gitu ya. Nah, bisa jadi buku manual ini kadang-kadang nggak digunakan gitu ya. Nggak digunakan, langsung Bapak-Ibu berpraktek gitu ya. Berpraktek dengan aplikasi sakti. Nah, di sana nanti Bapak-Ibu akan menemui gitu ya menu-menu. Di situ ada penambahan saldo awal, pembelian atau pengadaan, kemudian pengembangan KDP, apakah itu aset tetap ataupun aset tak berwujud, penyelesaian KDP, transfer masuk, transfer keluar, reklas keluar, reklas masuk, hibah keluar, hibah masuk, rampasan, sitaan, kemudian penyusutan, koreksi, penghentian, penggunaan kembali ya, penghapusan sampai dengan nanti transaksi-transaksi barang pihak ketiga ataupun transaksi barang-barang bersejarah yang digunakan, yang sudah tidak digunakan operasional. Nah, inilah manualnya Bapak-Ibu. Nah, harapannya Bapak-Ibu juga membaca manualnya, apakah itu manual di kebijakan ini, PMK 232, atau kan nanti dipandu di modul saktinya, kalau misalnya, supaya apa? supaya tidak salah gitu ya, tidak salah menggunakan menu yang ada di aplikasi sakti gitu ya. Misalnya, pembelian, Bapak-Ibu nyata-nyata melakukan pembelian gitu ya, nyata-nyata melakukan pembelian baru gitu ya, tapi Bapak-Ibu mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan menu misalnya. Loh, ini kan maksudnya kan menambah aset tetap kita gitu kan. Akhirnya salah menggunakan menunya, menunya adalah penambahan saldo awal. Nah, ini yang nanti akan berdampak kepada posting rulenya, Bapak-Ibu. Jadi, mohon difahami, kapan menggunakan transfer masuk, transfer keluar, kapan menggunakan reklasifikasi keluar, reklasifikasi masuk gitu ya, hibah keluar, hibah masuk gitu ya, supaya posting rulenya pas gitu ya. Nah, maksudnya adalah reklasifikasi keluar, reklasifikasi masuk gitu, tapi Bapak-Ibu mengeksekusinya pakai transfer masuk dan transfer keluar gitu. Karena mengabekan kata yang di depannya, cuma masuk atau keluarnya saja gitu ya. Nah, ini sangat cukup signifikan dampaknya gitu ya. Karena kalau Bapak-Ibu menggunakan transfer masuk atau transfer keluar, ada pihak lain di Satkar Bapak-Ibu atau Satkar di Kementerian Lembaga Tetangganya gitu, ya itu berdampak di monitoring to do list-nya, kualitas laporan keuangannya. Jadi, mohon harapannya ini dicermati untuk menu-menunya, dan itu dijelaskan di slide-slide berikutnya, kapan itu berikutnya, slide berikutnya, kapan itu saldo awal, gitu ya. Ini dipandu Bapak-Ibu menu-menunya, kemudian kapan pembelian itu yang ekstra komitable slide berikutnya, kapan menu untuk pembelian pengadaan, apakah itu intra komitable yang menghasil penyajian di aset tetap, ataupun ekstra komitable yang tidak penyajian di aset tetap, nah, kapan menu itu digunakan. Nah, ini sudah dipandu sampai nantinya, kami jelaskan buku manualnya gitu ya, kapan menu-menu itu digunakan, hibah keluar slide berikutnya, hibah keluar, hibah masuk, gitu ya, sampai dengan kapan itu barang itu, misalnya rampasan hitaan, slide berikutnya, slide 40, misalnya rampasan hitaan, gitu ya, di mungkin satger-satger yang mempunyai kewenangan merampas dan menyita, di situ ya harapannya Bapak-Ibu menggunakan menu yang pas, gitu ya, bukan juga saldo awal atau pembelian, gitu ya, karena memang substansinya adalah rampasan hitaan, gitu, jadi ada rumahnya sendiri. Kira-kira itu Bapak-Ibu. Oke, sampai dengan nanti adanya koreksi dan penggunaan kembali, ya. Kalau misalnya penggunaan kembali itu, bukan ada beberapa yang mentreatmennya, karena mungkin informasinya terputus, gitu ya, bahwa sebenarnya ada barang, misalnya tanah, gitu ya, mungkin agak sedikit ekstrim, ya. Tanah itu ditemukan kembali, gitu ya. Tanah itu ditemukan kembali, padahal sebenarnya sudah pernah dicatat, kemudian ditemukan kembali, harusnya menggunakan menu kembali, tapi ada beberapa yang, karena nggak tahu informasinya, ditreatment sebagai saldo awal. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya nanti ada beberapa adjustment tambahan ketika Bapak-Ibu menggunakan menu yang tidak pas. Oke, kita ngomong ke persediaan, Mas, 49. Jadi, di Sakti itu ada buku pembantu, aset tetap, aset lainnya, dalam artian aset lainnya itu adalah aset tak berwujud. Dan ada satu lagi yang diakomodir adalah transaksi persediaan. Yang ada di aplikasi Sakti. Kami mencoba membuat buku manualnya. yang mirroring dengan ada menu tersediaan di aplikasi Sakti. Meskipun nanti akan bertambah, semoga tidak bertambah, kurang. Terpanjang, jadi tadi kita coba lihat perkembangan ke depan. Nah, transaksi-transaksi itu kami petakan. Kapan transaksi masuk? Apakah terkasih pembelian, hibahkah, rampasankah, terkait dengan persediaan? Sama, sampai nanti transaksi itu terkait dengan opnam fisik. Apakah hasil dari opnam fisik, opnam keluar. Bapak-Ibu, operator sudah sangat canggih improvisasinya. Ketika ada transaksi yang tidak terpenuhi, ya sudah kita menggunakan opnam fisik. Tapi ada beberapa dampak. Jadi, pahamilah Bapak-Ibu ketika nanti menggunakan menu-menu, apa dampaknya di dalam laporan keuangan. Kadang-kadang nanti akan memunculkan pendapatan dari revaluasi. Pendapatan non-revaluasi. Pendapatan non-revaluasi. Pohok besar sekali ya, ada pendapatan. Bapak-Ibu ini pendapatan apa? Tidak ada uangnya. Kira-kira seperti itu. Bapak-Ibu salah menu perekaman. Selanjutnya, kami sudah pandu di PMK 232 dan slide berikutnya. Kapan itu transfer masuk, menggunakan pendapatan saldo awal, dan seterusnya. Ini ada dari slide nomor 50. Bapak-Ibu bisa mengunduh dari link 3. Kami overview-nya. Tapi kalau Bapak-Ibu mau mastering, silakan membaca PMK 232. Kalaupun ternyata, wow, males lagi. Nanti ada pendampingan-pendampingan, atau bertanya. Nanti ada teman-teman kami di KPPN yang bisa mendampingi Bapak-Ibu kapan menu-menu itu digunakan. Oke. Nah, berikutnya di slide nomor 68, kita ada keluarga baru, yaitu buku pembantu piutang, Bapak-Ibu. Di sini sudah mulai diakomodir. Kami mencoba mengakomodir, yaitu piutang. Jadi piutang selama ini mungkin diekselkan, bahkan tidak diekselkan dengan kekuatan daya ingat. Oh, ada piutang berdasarkan saldo-saldo yang neraca, kemudian dicocokkan dengan daya ingat ketika nanti nyusun laporan keuangan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Kami coba mengakomodir ketika nanti piutang. Dalam hal ini, piutang ini adalah piutang yang hak tagih atas yang sudah terkoder dokumentasikan. Jadi, selalu saya sampaikan, juga termasuk kepada teman-teman BPK, jangan asal-asalan menyantumkan piutang kalau memang tidak ada dokumen penetapan piutang. Karena nanti ketika kita maksakan menjadi piutang di neraca, maka ini sebagai orang yang lebih kejam daripada kemacetan Ibu Kota Jakarta. Bapak-Ibu nantinya isunya adalah penyelesaiannya. Kita mau menyelesaikan, mau ngomong, waktu itu dipaksa oleh pemeriksaannya untuk nyatat piutang, Pak. Nah, pahamilah. Tadi saya sampaikan piutang ini hak tagih itu ada dua level. Level yang paling rendah adalah piutang yang tidak di-definitifkan sebagai tagihan piutang. Sehingga disitulah kita akui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Terlepas itu sudah disetor ataupun belum muncul definitif tagihan piutangnya, misalnya SKPJM, INKRAH-nya, putusan pengadilan, hak tagih atas putusan pengadilan. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan lebih mudah ketika ini memang transaksi piutang yang memenuhi karakteristik definitif piutang atas dokumentasi atau hak tagih piutang, ketetapan piutang gitu ya. Maka bolehlah silakan mengakui piutang dan diakomodir di dalam menu aplikasi sakti manualnya seperti ini. Nah, sementara ini memang masih TPTGR, Bapak Ibu, kedepannya nanti akan dikembangkan untuk yang selain TPTGR, tentuan perbenaran, tentuan ganti rugi, nanti akan ke depan sampai dengan putusan hukum INKRAH. Saya nggak tahu nanti dengan teman-teman kejaksaan, agar ada sedikit adjustment nantinya untuk mengakomodir karakteristik piutang yang dicatat oleh teman-teman di kejaksaan. Termasuk nanti di sini sudah mulai ada fasilitas crash program piutang manualnya, nanti saktinya nanti kita coba update terkait dengan crash program piutang. Crash program piutang ini yang sementara digaungkan oleh teman-teman DCKN agar segera, ada keringanan lah, keringanan pengakuan piutang, tapi tetap membayar. Bukan maksudnya dihapuskan, tapi tetap membayar piutang ringan. Gitu Bapak-Ibu. Lanjut, ini sudah ada menu-menunya, kapan dia itu direkam. Dan kami mohon masukkan dari Bapak-Ibu, ini memang perlu masih banyak penyempurnaan-penyempurnaan. Kami butuh masukkan Bapak-Ibu, seperti apa transaksi-transaksi piutang ini yang perlu disempurnakan dengan karakteristik Bapak-Ibu. Bisa nanti kita diskusi lebih lanjut implementasinya nanti di aplikasi sakti, sehingga kami dapat mengupdate perkembangan atau penyesuaian aplikasi sakti. Sampai nanti dasar penyesuaian koreksi piutangnya. Oke, di situ juga nanti akan kapan transaksi itu sudah mulai hapus dengan dokumen-dokumen sesuai ketentuan proses bisnis penghapusan piutang. Oke. Pak Didit, mohon izin waktunya lima menit lagi ya. Baik, terima kasih. Nah Bapak-Ibu kita langsung lompat lima menit lagi ya. Lompat ke slide nomor 80 terakhir gitu ya, sistematika laporan keuangan. Nah kami pandu Bapak-Ibu, tapi panduannya ini adalah minimal ya, minimal. Artinya ini minimal dan general gitu. Apa, minimal dan general ya. Tidak bisa mengakomodir semua transaksi di Bapak-Ibu ya. Paling tidak ini menjadi ilustrasi. Post-postnya mungkin ada yang lebih kompleks gitu ya. Ada yang nggak kompleks tapi spesifik gitu ya. Nah ini komponen-komponen laporan keuangannya. Dan mohon maaf, belum mengakomodir misalnya permintaan BPK karena baru gitu ya. Yaitu pernyataan manajer, 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 representatif gitu ya. Di situ belum, belum ada. Di sini masih pernyataan telah direview oleh APIP, pernyataan tanggung jawab, kemudian komponen-komponen laporan keuangan. Kemudian juga kami memandu. Sebenarnya yang membuat tebal nanti adalah catatan selaporan keuangan gitu ya. Kami memberikan panduan yang untuk barangnya sendiri. Nanti sebentar kami berikan apakah nanti dalam bentuk monsakti atau akan nanti ada aplikasi yang lebih sederhana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah memanfaatkan, misalnya ada beberapa kawan-kawan kami menyediakan suatu aplikasi sederhana Excel yang bisa dimanfaatkan. Tinggal merekam angka-angkanya, langsung keluar. Tapi narasinya, narasi ini ya, narasi sederhana dan Bapak Ibu bisa kembangkan. Oke, catatan selaporan keuangan. Saya pikir ini yang laporan keuangan lengkap gitu ya. Harapannya Bapak Ibu memberikan informasi yang konsais untuk catatan selaporan keuangan tidak hanya memberikan informasi misalnya saldo akhir tahun, tahun yang lalu adalah sekian, tahun ini adalah sekian gitu ya. Sudah selesai. ya konses. Tapi bukan konses seperti itu. Itu singkat, bukan konses. Itu singkat. Kalau konses kan, ini transaksinya apa gitu. Apakah kenaikan penurunannya itu karena apa gitu kan. Terus kemudian apakah ada mutasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa terbantu ya di telah laporan keuangan ataupun nanti sebentar lagi juga ada tambahan satu fitur di aplikasi Sakti yaitu telah yang diminta ya. Telah yang diupgrade gitu ya. Sesuai dengan permintaan BPK sih sebenarnya. Hubungan antar laporan keuangan. kenapa belanja modalnya 100 tapi di neracanya itu tidak ada penambahan 100 gitu misalnya. Hubungan-hubungan seperti itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan dalam menjelaskan di catatan laporan keuangan. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf teknik yang kami sampaikan. semoga bisa membantu memahami manualnya ya. Jadi kita beli radio, mendapatkan radio, ada manual, ada radionya. Kadang-kadang kalau bisa tinggal pencet-pencet, ternyata yang ketika dipencet itu yang keluar adalah suara apa. Nah, ini usaha kami untuk menjelaskan manualnya. Semoga dapat diterima. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Puri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Didit atas pemaparan terkait peraturan Menteri Koangan nomor 232 tahun 2022. Bapak Ibu, peserta kegiatan sosialisasi, kalau masih ada pertanyaan terkait PMK 232, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan secara langsung di sesi diskusi setelah seluruh materi disampaikan oleh narasumber. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga. Materi terakhir di kegiatan sosialisasi hari ini yaitu materi evaluasi sakti 2022 dan implementasi sakti 2023 yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal 3 kepada Bapak Muhammad Priyandi kami persilakan. Terima kasih, Mbak Adisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sihat untuk kita semua. Yang saya amati, Ibu Direktur Akutansi Pelaporan Keuangan dan kean-kean pejabat jajaran di Direkturat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Bapak Ibu dari seluruh Kementerian Lembaga yang hadir di pagi menjelang siang ini untuk mengikuti kegiatan ini dan juga menyapa teman Bapak Ibu yang menyaksikan melalui channel YouTube juga yang ikut hadir juga di sini yang ikut menyemak juga. Mari tadi sudah disampaikan saya rekan-rekan dari APK, Pak Haris, Pak Ditit tadi juga berkaitan tentang bagaimana secara kebijakan. Saya hanya menambahkan sedikit karena nanti saya pikir benar-benar kita lebih banyak diskusi, tanah jawab, dan saya pikir Bapak Ibu juga akan banyak pertanyaan yang ingin disampaikan dan didiskusikan dan bisa kami sampaikan dengan baik. Saya juga mengajak tim saya tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita tanya bisa saya screen, Pak Arissa? Bisa, Pak. Silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah tertayang, Pak. Oke, baik. Jadi, dalam saat sekitar 30-40 menit ke depan saya akan sedikit mengikuti tentang review dari pelaksanaan Sakti pada tahun 2022 dan juga apa saja yang perlu kita antisipasi dan kita masih ada di depan kita untuk diselesaikan di 2023. Jadi, pertama, untuk evolusi Sakti, saya sikmati sedikit tentang milestone-m milestone yang kita sudah lalui. Pada saat kita roll out Sakti Kemaden di tahun 2022, tantangan-tantangan yang kita hadapi dan bagaimana respons kita dalam menghadapi tantangan tersebut dan kemudian kita resel ke apa saja yang harus disiapkan dan diselesaikan pada saat implementasi Sakti di 2023 antara lain, tentang tindak lanjut audit BPK, persiapan laporan keuangan sebesar satu dan juga apabila ada hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian kita semua. Sedikit mengenai milestone, di tahun 2022, saya mengucapkan terima kasih apesiasi kepada seluruh Bapak-Ibu di Kemendanan Bahagia karena sudah bantu kami bekerjasama kita dalam melakukan roll out Sakti, khususnya untuk yang terkait di saya pribadi adalah pada saat kita mikasi saldo awal. Sebelumnya kita sudah sama-sama mulai di Desember 2021 dengan transaksi perdana, di saat itu gaji, transaksi gaji, lalu tiruan satu, kalau di sini ada Bapak-Ibu dari pengelola BMN, kita sama-sama bagaimana menggesaikan K3 pada saat itu dengan teman-teman di DCKN. Lalu di tiruan dua, kita melaksanakan migasih saldo awal yang selesai sekitar sehingga saya bulan April dan kemudian Juli kita mulai dengan penyusun LK111 untuk menggunakan Sakti pertama kali seluruhnya. Oktober kita juga menyusun LKT bulan tiga dan juga saldo di situ kita juga menyelesaikan normalisasi, tidak kelanjur dari normalisasi anomali data BMN. Lalu di tiruan satu kemarin, kita sama-sama menyusun LK unaudited dan baru kemarin kita sama-sama menyelesaikan proses audit secara umum dan mungkin kita tinggal menunggu hasil audit dari BPK baik untuk KR maupun juga untuk LKPP besok seluruhannya. Mudah-mudahan saya pikir kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mencapai terima kasih dan upload saya yang sebesar-besarnya untuk Bapak-Ibu semua di kematian lembaga ini. Karena tanpa Bapak-Ibu ini tidak akan tercapai di titik ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil terbaik besok pada saat kita ofisial mendengarkan hasil opini dari BPK. Kalau melihat kembali ke belakang selama tahun 2022 sampai dengan kemarin apa-apa saja yang di tantangan kita memang cukup banyak pada saat itu tapi ini beberapa poin yang utama. Pertama memang pada saat itu kita menghadapi posis migrasi yang cukup rumit cukup kompleks, terutama sebagai akibat dari kondisi data BMN yang masih mengandung anomali. Ini memang tadi seperti disinggung juga, kita pada saat itu berusaha sebetulnya untuk menyelesaikan kondisi anomali data BMN sebelum melakukan migrasi tetapi memang sayangnya tidak tercapai dengan sempurna. Sehingga pada saat kita migrasi masih terdapat data anomali dan ini memang menyebabkan masalah dan juga beberapa masih ada efeknya sampai belakangan kemarin kita saat penyusunan LK-LBMN 2022. Yang kedua isunya adalah waktu. Dan ini pada saat itu kita selesai migrasi sekitar beberapa akhir bulan Mei dan awal Juni. Sementara waktu penyusunan LK di akhir Juli sudah harus menyelesaikan LK-71. Dan pada saat itu saya ingat banyak yang bahkan mungkin putus asa ya Bapak-Ibu ya pada saat itu untuk bagaimana melakukan penyelesaikan pendetailan transaksi BMN yang cukup banyak dari Januari, transaksi Januari. Dan padahal pada saat itu Bapak-Ibu masih belum familial, banyak user, masih pertama kali walaupun sudah bisa kasih pembekalan baik dari KPK maupun dari Kanggul maupun dari KPPN masih tentu untuk pertama kali pasti belum biasa. Nah ini mungkin juga menambah tingkat stres ya pada saat itu. Dan sebenarnya juga tahunnya kita sudah juga isu yang berulang ini masih menjadi PL buat kita semua untuk bagaimana kita, karena mau tidak mau untuk BMN kita memang harus menunggu auditnya selesai ya Bapak-Ibu supaya kita bisa clear transaksinya sebelum kita bisa melakukan pendetailan. Yang ketiga, tadi sudah singgung juga belum familiar ya adalah pengguna dengan operasionalisasi sakti. Seperti tentang bagaimana bahwa di sakti ini untuk pertama kali dia terhubung ya antara pengelolaan keuangan dengan pengelolaan BMN yang tadinya relatif agak terpisah ya karena menggunakan aplikasi yang terbeda ada SIMAC BMN, ada Saiba di sakti dia sudah jadi satu sistem. Nah ini salah satu yang muncul masalah ketika ada transaksi yang setelahnya tidak tuntas, tidak terselesaikan karena belum menyadari bahwa itu bisa memiliki implikasi yang luas, bisa bawa kepanjangan sehingga ke laporan, muncullah kejadian akun tidak normal, kejadian transaksi yang tidak bisa terselesaikan pada saat karena sudah lewat periode. Nah hal seperti ini, ya juga menjadi faktor tantangan yang cukup agak top 3 dalam implementasi kemarin. Nah selain itu memang ada juga pemasangan di aplikasi dan pelaporan ya, yang memang kami juga akui bahwa pada saat itu ketika pertama kali menghadapi kondisi implementasi yang kita setelah pun kami sudah melakukan piloting di sebelah scale pada saat itu, tetapi memang ternyata masih ada kondisi-kondisi skenario-skenario yang baru kita dapatkan pada saat sudah full roll out dan ini mengekspos ya isu-isu yang ada dan ya sempat menjadi hambatan juga pada saat itu. Nah yang terakhir adalah ini ketika ini dikombinasikan ya kondisi-kondisi di atas tadi, nah kami sebelum menggunakan, punya mekanisme pendukung untuk menggunakan yaitu HDJPB di mana Bapak-Ibu biasanya bisa melakukan pertanyaan, nah ini kami juga jadi overload pada saat itu ya Bapak-Ibu dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena ketika Bapak-Ibu menghadapi masalah lalu bertanya dan kami lagi yang harus menjawab nah ini kami keteteran pada saat itu saya yakui sehingga banyak mungkin pertanyaan Bapak-Ibu yang pada saat itu tidak tambahkan dengan cepat ya atau tapi prinsipnya kami berusaha menyelesaikan ya sehingga tadi secara step-by-step di atas kami tangani sehingga mungkin pada saat itu punya alokasi sumber daya kami untuk HDJPB ya agak kesulitan padahal itu cukup penting juga penting-penting untuk memberikan bantuan kepada Bapak-Ibu saat melakukan implementasi sakti di tahun lalu jadi ini Pak dan Bapak-Ibu tangan-tangan yang kita hadapi kemarin nah pada saat itu kami melakukan langkah ya untuk meresapkan hal ini pertama ya pada beberapa ya kondisi data anomali kondisi data yang ruang tepat ya kita lakukan perbaikan secara terpusat khususnya untuk BUMN lalu kami juga melakukan perbaikan di sisi aplikasi terhadap hal-hal yang kami temukan pemasangan-pemasangan disampaikan oleh satuan kerja maupun juga oleh unit partikal kami di daerah lalu juga kami mengoptimalkan penggunaan mon sakti ya khususnya untuk memberikan akses pemantauan monitoring dan juga laporan ya karena kalau kita ingat pada saat itu sempat ya karena lebih berat ke aksesnya itu di sakti pada saat itu tidak semua entitas ataupun personal yang di KL yang memerlukan akses ya untuk memantau progres di sakti ini tidak memperoleh akses tersebut sehingga kita pada saat itu memanfaatkan hakmen sakti supaya bisa kita lebih mudahkan akses tersebut lalu kita juga kami sebagai pengembang sakti juga bekerjasama dengan rekan-rekan kami pemerintah proses bisnis di Direkturat Akutasi dan Pelabuhan Keuangan untuk akutansi keuangannya maupun juga di DCKN untuk pengelolaan BMN jadi kami terus diskusikan bagaimana hal-hal yang tadi pemasangan-pemasangan muncul bagaimana bisa kita solusikan lalu kami juga melakukan pendampingan khusus untuk KL-KR yang memiliki posisinya strategis ataupun pemerintah pemasangan sifatnya strategis sebagai tambahan juga selain pendampingan yang sudah ada dilakukan oleh unit-unit vertikal kami dan yang terakhir kami juga melakukan sosialisasi Bapak-Ibu untuk BPK sebagai auditor kita auditor pemerintah dan juga APIP di tingkat KL karena halnya juga penting selain untuk memastikan bahwa memiliki prosesi yang sama ketika BPK melakukan audit ketika APIP melakukan pengawasan ini juga dengan pemahaman yang sama kami berharapkan mereka juga bisa mensupport mengawal implementasi sakti ini dengan lebih baik jadi ini Bapak-Ibu kalau kita mereview apa yang terjadi selama tahun 2022 kemarin sekarang kita berhiasa Bapak-Ibu ke 2023 dan sekarang apa saja yang perlu kita selesaikan di 2023 dengan sakti pertama adalah mengenai tindak selanjut audit BPK walaupun kemarin kita sudah selesai saya pikir beberapa sehingga saya ada beberapa temuan yang memang harus dibawa ke 2023 untuk perbaikannya kata lain mengenai anomali anomalisasi BMN kemarin di catatan kami ada beberapa yang memang masih memerlukan tindak lanjut dan tindak lanjut ini memang membutuhkan juga nanti konfirmasi Bapak-Ibu dari KL maupun sakti yang terkait karena kadang ketika terjadi anomali kami itu disini tidak bisa mengetahui juga apa sebetulnya kondisi yang terjadi karena yang paling mengetahui kondisinya itu adalah ya KL dan lebih spesifiknya satuan kerjanya jadi apabila terjadi kondisi anomali kadang-kadang tidak bisa juga kita melakukan eksekusi sendiri perlu menanyakan dulu ke KLnya kemarin dengan kami dengan rekan-rekan di DCKN sudah pernah juga melakukan kegiatan semacam konfirmasi atau pendampingan untuk sata-sata terkait dimana disitu kita bisa dialog dan mendiskusi sebetulnya bagaimana yang seharusnya sehingga nanti kita bisa kami bisa melakukan perbaikan yang selamat menikmati ya mohon izin Pak Priyandi sepertinya suaranya agak terputus-putus Pak terima kasih sesuai yang seharusnya Pak Priyandi sudah bergabung kembali mohon izin Pak ya apakah sudah terdengar agak jelas lagi sudah Pak sudah jelas silakan mohon maaf tadi ada gangguan saya ulangi kembali ya jadi intinya ini Bapak Ibu dua isu yang masih harus diperbaiki terkait tindak lanjut oleh BPK mungkin ada beberapa hal yang lain juga tapi ini adalah dua yang ada di cukup besar di catatan kami ya dan ini perbaikan ini perlu dilakukan bersama antara kami di pengelola sistem dan juga Bapak Ibu di Kementerian Lembaga jadi nanti saya pikir juga masing-masing KL Bapak Ibu punya catatannya nih terkait teman-teman BPK yang perlu kita selesaikan di 2023 demikian selanjutnya selain tadi tindak lanjut BPK poin kedua adalah menyongsong LK Semester 1 2023 yang batas Juli ya kalau tidak salah Juli nanti kita harus sudah menyiapkan LK Semester 1 beberapa hal yang harus diselesaikan pertama transaksi 2023 yang kemarin sempat tertunda karena kita menunggu selesainya audit itu perlu diselesaikan kemarin sudah kami buka ya Bapak Ibu sudah kami broadcast juga di Sakti bahwa sekarang sudah bisa mulai melakukan approve pendetilan BMN ya ya monggo mulai diselesaikan mudah-mudahan masih ini mulai bulan Mei akhir Juni selama bulan Juni mudah-mudahan masih bisa diselesaikan saya masih optimis karena Bapak Ibu di KL tahun ini sudah beda dengan Bapak Ibu di tahun lalu ya sudah sudah biasa menggunakan sistem sudah tahu isu-isunya hal-hal yang perlu dijaga jadi mudah-mudahan perekaman transaksi ini walaupun kembali tadi saya sempat singgung tantangannya adalah waktu sewaktu yang yang sempit untuk batas waktu LK mudah-mudahan sudah bisa melakukannya dengan lebih baik yang kedua menyelesaikan tentang ketidak sesuaian akun ya kode akun dengan kode BMN ini sedang juga agak diselesaikan apabila ada yang membutuhkan koreksi akun ya agak diselesaikan dilakukan ini juga penting karena kalau ini dilakukan nanti awal nanti aktif lebih mudah Bapak Ibu karena misalnya harus melakukan revisi pagu pun juga masih lebih luas ya Pak dibandingkan apabila ini dilakukan menjelang akhir tahun nanti jadi ini sebaiknya segala juga mulai diselesaikan lalu tentang selisih reklam internal yaitu antara persediaan dengan GL antara aset tetap dengan GL ini ada beberapa ya masih perlu diselesaikan di semester 1 supaya lebih baik diselesaikan semester 1 supaya tidak terbawa ke semester 2 isunya penyusutan apabila ada efek penyusutan daripun perhitungan-perhitungan yang lain sebaiknya diselesaikan di semester 1 nah ini catatannya sebetulnya lebih ke apabila memang angka yang seharusnya seperti apa ya ini perlu nanti dikomunikasikan melalui teman-teman kami di Direktur TAPK nanti kita bisa selesaikan Bapak Ibu bagaimana yang seharusnya seperti kemarin waktu kita sedang menyelesaikan CCI juga di tahun lalu tapi ini ternyata masih ada yang tersisa juga yang terakhir tentang Satuan Kerja Inaktif Besaldo ini kemarin cukup merepotkan karena masih ada saldo-saldo di Satke ini yang mana biasanya sudah tidak terkelola dengan baik karena sudah tidak ada operatornya yang aktif walaupun kami sudah memperkenalkan konsep wali wali Satke untuk SIB ini kami lihat juga masih beberapa belum efektif mudah-mudahan di tahun 2023 bisa kita selesaikan secepatnya kalau bisa di Semasa I juga tapi setidaknya kalau bisa sebelum kita nanti sampai lagi ketemu di tampuan keuangan tahunan di akhir tahun nanti tapi untuk Semasa I yang terutama di poin 1, 2, dan 3 selain yang dua tadi juga perlu diperhatikan Bapak-Ibu saya di Satuan Kerja perlu diingatkan bagaimana mengenai tutup periode tutup periode ini kemarin sempat menjadi catatan juga oleh BPK dimana ada yang belum tutup atau ada juga yang istilahnya terlalu cepat ada juga case kondisi di mana dia terlalu cepat tutup periode jadi mohon bantuan Bapak-Ibu di Kementerian Lembaga untuk mengingatkan Satuan Kerja di masing-masing agar terkentang tutup periode ini ya apabila sudah selesai rekon misalnya itu sebaiknya ditutup ya karena sudah final dan tapi di sisi lain juga jangan terlalu cepat ya biasanya untuk yang di persediaan modul aset tetap juga jangan terlalu cepat ya karena berapa kali kita ketemu permintaan buka periode aset tetap karena sudah selanjut tutup padahal kemudian ternyata ada transaksi yang belum di input di periode tersebut jadi ini perlu juga masih terlalu juga disempurnakan ya eksekusinya jangan terlalu cepat tapi juga jangan sampai tidak ditutup ya antara operator di modul persediaan modul aset tetap dan modul GLP yang kedua penyelesaian transaksi gantung transaksi yang terkait ya misalnya transaksi yang belum di approve ada transaksi keluar yang belum transfer keluar yang belum diselesaikan transfer masuknya ya jadi transaksi-transaksi yang saling terkait ada rangkaiannya itu agar jangan sampai masih dibiarkan menggantung misalnya kami ya karena belum pada saat nanti cut off di semester satu nanti jadi ini supaya dipastikan bisa dilihat di monitoring yang kita sudah siapkan di monstrati nah tentang monstrati disana juga sudah ada juga sel-lengkap to-do list ada juga rekonstellasi internal dan juga rekonstellasi eksternal dengan span ini kalau saya nangkapnya ini apabila datangnya dari Bapak Ibu di Kata Pusat KL mohon bisa dipastikan dimonitor supaya ini bisa dapat diselesaikan dengan segera di tepat-tepat waktu supaya dia tidak bertumpuk terlalu lama mendekati batas-batas waktu yang sudah ada yang terkait rekon misalnya ataupun terkait bulanan misalnya jadi ini dipastikan diingatkan kembali supaya bisa diselesaikan sebelum saya mengakhiri paparan saya sedikit meng-highlight ini adalah posisi tadi sempat saya lihat sebelum paparan ini saya sempat lihat untuk rekonstellasi ada yang yang ada tentu contohnya sudah saat ini sampai dengan per-april sudah oke cocok untuk belanja misalnya satu contoh case belanja ini kondisi seperti yang kita harapkan untuk rekon eksternalnya untuk yang belum Bapak Ibu untuk kalian yang masih belum agak diselesaikan masih ada waktu dengan dibukanya rekonstellasi ini sekarang untuk yang to-do list juga saya buat contoh di sini ini hal-hal yang perlu diselesaikan Bapak Ibu ini secara global untuk seluruh kesatuan kerja tapi untuk nanti untuk masing-masing kita tentu berbeda ini contohnya persediaan belum detail memang kita bisa kita memang sudah perkirakan ini mungkin salah satu efek juga karena kita baru buka kemarin baru buka sehingga mungkin belum selesai tapi ini agak diselesaikan sebelum semestran yang kedua TK aset belum TM ini yang tadi terkait transaksi yang saling terkait apabila yang belum TK belum di TM agak segera diproses di saat ketujuhannya lalu yang ketiga terbesar aset belum approve jadi sudah direkam ini juga sama dengan poin satu kondisi kemarin memang belum bisa melakukan approve kemarin pada saat kita masih menunggu audit ini juga supaya diselesaikan selain itu ada juga beberapa yang cukup besar aset belum detail persediaan belum approve sama dengan aset belum approve ini ketidaksesuaian masih ada di posisi tujuh besar ketidaksesuaian akun dengan kondimbaran baik aset tetap memperpersediaan ini gambaran apa-apa yang bisa perlu selesaikan bersama Bapak Ibu kami harapkan di Kementerian Lembaga dapat mulai menyelesaikan ini dan kami insya Allah siap untuk membantu dalam hati di kendala-kendala pada saat ini mekanisme high DGPP untuk bertanya sudah Alhamdulillah pada saat ini sudah cukup lebih terkendali dibandingkan kondisi tahun lalu di mana kami overwhelmed tapi untuk saat ini insya Allah kita bisa lebih bisa kita manage sehingga kalau ada pemasalahan bisa kita respon dan memang pemasalah-pemasalahan yang sifatnya memang sudah di sisi sistem sementara isu-isu yang besar di sistem sudah banyak yang juga kita selesaikan selama setahun kemarin untuk mengakhiri peperan saya beberapa poin yang perlu jadi highlight evaluasi pengalaman kemarin 2022 saya harap bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk Bapak-Ibu di kemarinan lembaga khusus di operator di Satka sudah memahami bagaimana mengopasikan sati apa yang harus dijaga apa yang perlu diantisipasi sehingga nanti pemasalah-pemasalahan itu memang sudah spesifik ke hal-hal yang memang ada isu-isu yang sifatnya sistemik jadi kalau kemarin pertanyaannya banyak yang memang karena belum paham karena belum biasa nah yang kedua tadi hal-hal yang depending matters di to-do list di transaksi transaksi yang belum diilkam agak diselesaikan lalu yang ketiga mengenai monitoring dan pembinaan nah ini lebih efektif sebetulnya sejak dalam arti begini kalau satuan kerja itu langsung ya Bapak-Ibu ke HDJPB memang kita bisa lebih cepat ya kalau kita bicara efisiensi tapi secara efektivitas betulnya kami melihat akan lebih efektif kalau satuan kerja itu melakukan konsultasi dulu ke mitra KPPN misalnya atau mitra KPKNL lalu berjenjang memang sering apabila pemasalahan itu memang pemasalahan sifatnya sistemik dan hanya bisa diselesaikan oleh kami di pusat nanti akan sampai juga namun apabila itu mungkin bisa jadi itu adalah pemasalahan-pemasalahan yang sifatnya prosedural atau ini bagaimana melakukan A bagaimana melakukan aktivitas B ini pemasalahan ataupun misalkan ada pemasalahan ini kenapa terjadi seperti ini itu kalau disampaikan satuan kerja itu menyampaikan ke unit kami di vertical KPPN Kanwil mereka bisa membantu untuk menganalisa pemasalahan dibandingkan apabila kalau satuan kerja itu langsung Bapak Ibu bertanya ke Hai kadang-kadang pertanyaannya belum mengerucut kepada masalah sementara kami juga punya keterbatasan di kantor pusat untuk melakukan analisis melakukan penggalian masalah sehingga itu nanti menjadi malah lebih lama dan tidak langsung dapat solusinya bayangkan Bapak Ibu kalau seluruh satuan kerja itu bertanya ke kami setiap pusat langsung ya tapi kalau Bapak Ibu pertama stop pertamanya jadi disarami menyarankan apabila ada pemasahan coba dulu konsultasilah ke KPPN ke Kanwil kami kalau untuk di BMN bisa juga ke KPKN maupun Kanwil di CKN nanti biasanya kalau di sana pertanyaannya sudah dan masih ada masalahnya memang masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh KPPN oleh Kanwil itu ketika dituruskan ke kami biasanya sudah lebih detail sudah jelas masalahnya apa sehingga kami juga bisa lebih cepat dan lebih tepat dalam merespon permasalahan tadi atau pertanyaan tadi itu maksud dari poin ketiga ini nah yang terakhir jadi kita memang ini saya tunjukkan juga untuk Bapak Ibu di kantor pusat jadi selain kami di internal kementerian keuangan pengembang sistem kami lalu akan pemilik proses bisnis di di PKKK di CKN di unit vertikal kami ada Kanwil baik pembendaraan maupun di CKN maupun juga di unit di level paling di KPPN dan KPKNL ini sebetulnya juga kami butuh support dan kerjasama dengan Bapak Ibu di kantor pusat sebagai mitra ketika kita bagaimana memastikan eksekusi sakti di satuan kerja itu berjalan dengan sebaik mungkin jadi ini kita perlu tetap menjaga bagaimana komunikasi antara kami dan Bapak Ibu khususnya di kantor pusat supaya kita bisa bersama-sama kami dapat tidak sendirian dalam arti Bapak Ibu di kantor pusat juga bisa membantu kami untuk membina satuan kerjaannya masing-masing jadi itu dari saya sedikit review dari bagaimana sakti 2022 dan apa yang perlu kita siapkan dan kita sempurna di tahun 2023 terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua mungkin selanjutnya apabila ada pertanyaan bisa kita diskusi lebih lanjut saya kembalikan ke MC Mbak Arissa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Priandi atas memparannya terkait evaluasi sakti 2022 dan juga persiapan sakti di 2023 ini baik Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi selanjutnya langsung saja kita memasuki sesi diskusi kami persilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para nasional sumber kami persilakan untuk bertanya dengan cara memanfaatkan fitur rest hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk sesi yang pertama ini mungkin kami akan buka untuk tiga penanya terlebih dahulu yang pertama kami persilakan Ibu Rizky Alarasati silakan ya sudah Bapak sudah masuk silakan baik izin kami dari BSSN Badan Siber dan Sandi Negara izin beberapa pertanyaan Mbak Arisa dan Bapak-Bapak Narasumber baik yang pertama mungkin yang baru jadi terkait dengan penyusunan LK Triwulan I tadi saya lihat dari paparan Bapak Didik bahwa kita sekarang sesuai dengan PMK 232 terdapat pembuatan LK Triwulan I yang dikumpulkan pada akhir April mohon izin terkait penyusunan tersebut apakah sudah berlaku untuk tahun ini dan untuk penyusunannya apakah harus sudah selesai rekon dulu terlebih dahulu atau sebelum ada rekon sudah bisa dikumpulkan terkait akad tersebut baik Mbak Muri izin apakah boleh lebih dari satu pertanyaannya boleh boleh silakan untuk selanjutnya terkait dengan paparan Pak Didik juga tadi saya lihat bahwa pada materi pengembalian belanja disitu saya lihat bahwa ketika telah melakukan pencatatan modul piutang juga dilakukan koreksi nilai pada asetnya yang ingin saya tanyakan adalah untuk koreksi nilai penurunan aset apakah dilakukan saat melakukan piutang di modul piutang atau setelah piutang tersebut dibayarkan seperti sudah terselesaikannya piutang tersebut atau penyetoran begitu Mbak kalau sudah cukup Pak satu lagi boleh boleh silakan mungkin yang terakhir mohon izin yang terakhir ini terkait dengan temuan BPK tahun lalu jadi sesuai mungkin tadi yang saya perhatikan sekali itu PPT yang terkait MK terbaru tersebut betul ditudulis bahwa ada selisih antara kode akun versus kode barang jadi kami juga tahun lalu ada bahwa perbedaan antara kode akun dan kode barang yang ingin kami tanyakan adalah mungkin ketika perbedaan tersebut atau kesalahannya terdapat di kode akun mungkin kita bisa revisi SPM jadi bisa langsung revisi SPM namun bagaimana ketika kesalahannya tersebut di kode barang bagaimana cara kami merevisi kode barang tersebut karena di tahun lalu kami sudah melakukan reklas terhadap kode barang tersebut tetapi ketika kita reklas di to-do list tersebut tetap ada jadi tidak menghilangkan di to-do list dan menjadi pertanyaan BPK mengapa ini masih ada seperti itu Mbak Puri mohon maaf terlalu banyak terima kasih baik terima kasih sebelum menjawab mungkin saya ini ya menampung pertanyaan dulu untuk penanyaan berikutnya yang kedua dari Brin Pak Zulkarnain kami persilakan Mohon izin Pak sepertinya suaranya kecil sekali ya ya di saya agak kurang karena sih Pak suaranya masih kecil Pak masih kurang terdengar jelas Pak ya sudah silahkan baik terima kasih saya ingin menanyakan mengenai mekanisme di Sakti karena kan kemarin aplikasi kan istilahnya di kunci sama dengan periode audited gitu nah apakah tahun-tahun selanjutnya akan seperti itu mbak karena kalau kami ini mengalami kesulitan terutama di teman-teman di aset dan persediaan ya keterbatasan gerak sampai dengan 5 bulan dan terutama di persediaan yang 5 bulan terhold nih pekerjaan yang 5 bulan seharusnya bisa input pemakaian penggunaan itu semuanya tidak bisa kami input sedangkan jumlahnya cukup banyak dan hanya ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih sedikit berarti sampai dengan penyusunan laporan semester 1 apakah tahun-tahun selanjutnya akan seperti itu apakah tidak ada mekanisme lain yang bisa dilakukan karena kami tiap awal tahun selalu dikejar-kejar bahwa kita itu harus cepat sedangkan di aplikasi kami tidak bisa melakukan transaksi apapun sampai dengan 5 bulan hampir 1 semester kurang lebih cukup itu mbak terima kasih baik terima kasih Pak Sukarnain kemudian yang berikutnya untuk penanyaan yang ketiga Bu Nini dari BKKBN silakan baik terima kasih Mbak Kuri perkenalkan saya Nini dari BKKBN saya mau bertanya terkait proses rekonsiliasi di modul bandahara itu kan untuk pencatatan pengembalian belanja sudah bisa mengupload dari aplikasi simfoni namun ketika kita mencoba untuk mengambil data dari MPN itu selalu muncul notif bahwa data tidak valid apakah memungkinkan itu untuk di diperbaiki atau dipermudah supaya ketika kami dari satper mencatat untuk pengembalian yang sekarang itu hanya terbatas pada pengembalian belanja dan pendapatan negara bukan pajak lainnya itu tidak perlu mencatat manual karena sampai sekarang itu untuk yang MPN itu selalu muncul data tidak valid sehingga kami harus mencatat secara manual demikian Mbak Uri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Murni mungkin langsung saja kami persilahkan para narasumber untuk dapat menjawab mungkin yang pertama Pak Haris apakah ada tanggapan terkait pertanyaan yang telah disampaikan terima kasih Mbak Buri terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya ini dari BSSN izin kami mengupdate terutama dibantu untuk melengkapi izin lalu yang untuk pertanyaannya adalah LKTW 1 tahun 2023 apakah sudah bisa disusun atau masih berlaku atau sampai kapan mulai kapan berlakunya untuk saat ini Bapak Ibu LKTW 1 tahun 2023 kan tidak disusun disurat kita karena di Januari sampai dengan April pun tidak ada paksaan Bapak Ibu untuk musuh tapi kami tidak melarang tidak melarang jika Satger KL menyusun LK-nya tapi kami tidak perlu menyampaikan ke kami tetapi kalau sampai dengan saat ini memang karena ketentuannya penyusun LK akan harus dialami dengan proses rekonsiliasi padahal di surat kami di S18 ini proses rekonsiliasi di periode Januari sampai April tidak dikenakan sanksi artinya dari pihak Satger sendiri jika lo masih ada perbedaan ketidaktepatan ataupun kurang input atau apapun itu kan tidak dikenakan sanksi tidak ada pemaksaan dari Satger harus melakukan pengimputan nah ini kan akan menjadi sesuatu yang kurang pas kalau laporan keuangan itu disusun karena tidak ada paksaan untuk satu pengimputan tetapi kami tidak melarang kalau misalkan dari pihak KL itu yang menyusun laporan keuangan yang mungkin sebagai output kebanding dan sebagainya tapi pastikan data tersebut harusnya lebih akurat kami khawatirnya tidak melakukan rekonsiliasi tapi langsung nyetak semua nah ini kan datanya tidak bisa tersaji dengan yang berkualitas itu kalau pertanyaan dengan di BSSN berikutnya terkait dengan adanya pengembalian belanja modul utang maupun yang saat tunas atau tidak seharusnya penjurnalan itu dilakukan saat sudah ada putusan bukan masalah pembayaran jadi saat ada putusan kalau memang itu dilakukan koreksi oleh aset ya aset seharusnya sudah melakukan eksekusi pengimputan artinya karena pembukti dokumen sumber itu dari penetapan apakah misalkan adanya penyetoran atas kelebihan bayarnya ataupun dan sebagainya atau mungkin terkait dengan adanya sesuatu hal yang lain itu kan sesuai putusan begitu juga dengan pencatatan aset aset kan tidak dicatat bukan berdasarkan saat sudah dilakukan pembayaran tapi saat BASD diperima jadi pengimputan terkait dengan modul aset penyesuaiannya apapun itu setelah ada dokumen sumber yang menyatakan bahwasannya aset itu terima aset itu sudah tidak terkurang dan sebagainya nah teknis untuk masalah adanya pembayaran atau pelunasan sebagainya dan sebagainya ya perlu disesuaikan lagi artinya setelah adanya setoran tersebut ya otomatis kan Bapak Ibu perlu adanya penyesuaian ya penyesuaian terkait dengan adanya karena apa Bapak Ibu perlu dilakukan penyesuaian saat Bapak Ibu terbitnya SPM SP2D menggunakan akun 53 ini kan mempengaruhi dineraca bukan mempengaruhi LO akan tetapi jika Bapak Ibu melakukan penyetoran khususnya menggunakan kode TAYL biasanya Bapak Ibu pengadaannya di tahun berapa pengembaliannya di tahun berikutnya saat Bapak Ibu melakukan penggunaan akun TAYL berarti 425913 misalkan belanja model TAYL berarti kan akan mempengaruhi LO nah ini Bapak Ibu ketidak konsistenan antara saat pencarian dana itu menggunakan laporan keuangan yang terpengaruh adalah meraca akan tetapi saat melakukan penyetoran khususnya yang di melewati tahun akan mempengaruhi LO nah dari LO ini yang terpengaruhi itu yang akan kita netralisir penjurnalan penyesuaian sehingga tidak mempengaruhi LO di tahun berikutnya nah mungkin kalau yang masalah ketidaktepatan minta bantuan Mbak Hidris atau Mbak tapi nanti kalau saya bisa melengkapi gitu ya kemudian kalau yang untuk print terkait dengan tahun-tahun sebelumnya kita akan mencari formula yang terbaik gitu ya sebenarnya beberapa kasuistis kasuistis di lapangan yang kita bantu itu adalah jika kalau nuk tersebut memang di tahun 2022 sebenarnya 2023 bisa di input secara teknis tetapi memang jika kalau di tahun 2022 ternyata ada koreksi karena akan nilai neraca atau aset persediaan atau aset tetap ini kan terbawa terus-menerus sehingga kita memastikan baldo awal tadi kalau disampaikan dari isi penginputan bagaimana dengan saldo awalnya padahal di tahun 2022 ada pengaruhnya selama tidak ada pengaruh sebenarnya tidak ada isu kemarin kasus di lapangan ntar minta tolong dari sisi kebijakannya atau apapun dengan sistem yang ada yang saat itu praktek di lapangan yang akhirnya kami praktekkan itu adalah ada saktir yang sudah terlanjur meng-input di tahun 2023 ternyata transaksi itu terkena koreksi di tahun 2022 akhirnya kita bantu penghabusan transaksi tersebut di tahun 2023 khusus nuk yang bersangkutan bukan semua transaksi yang akan di-input di 2023 karena harus berkelanjutan dan itu saldo akhir di tahun 2022 audited akan menjadi saldo awal di tahun 2023 jadi yang terdampak atas hal tersebut nuk-nuk mana saja itu yang akan kita pindahkan atau kita buka kembali bukan seluruh transaksi yang tadi dilakukan cuma memang khawatirnya adalah ada transaksi yang sudah berkelanjutan tiap bulan ini dan sebagainya terdampak dan sebagainya itu mungkin yang menjadi perhatian kita bersama saat ini sistem yang ada seperti itu tapi kita akan mencoba tapi dari sisi beban beban yang akan terbentuk jika kita tidak berurutan pasti akan bermasalah karena kita apalagi kalau persediaan menggunakan PIVO Bapak-Ibu ternyata data di 2020 final Bapak-Ibu dan sebagainya tetapi kalau serasa Bapak-Ibu data 2022 atau tahun sebelumnya tidak ada masalah sebenarnya tidak ada isu di tahun 2023 ini cuma kemarin memang ada kasuistis karena beberapa satger yang sudah terlanjur meng-input dan ternyata tadi 2022 masih ada perbaikan akhirnya peng-inputan atau izin dan peng-inputan itu perlu kami sesuaikan lagi kami akan mencoba mencari formula yang terbaik semoga tidak menjadi kendala peng-inputan di berikutnya berikutnya terkait dengan pencatatan ini ntar minta tolong bantuan dari Pak Srihandi terkait dengan modul kendara yang ada pesan notif tidak palit dari Simponi itu mungkin Mbak Puri tanggapan dari kami dari SSN BIN dan Pak Sopentrum dan Pak Sopentrum dan Pak Sopentrum Pak Sopentrum dan Pak Sopentrum Terima kasih Baik selanjutnya dari Pak Didit mungkin kalau ada tanggapan yang ingin ditambahkan Ya baik terima kasih terima kasih Pak Aris sudah ditanggapi sebagian besar dan sudah semuanya kita coba nanti yang piutang piutang nanti memang kalau sudah ditetapkan ya itulah piutangnya diakui aset tetapnya dikurangi ada koreksi di sana kemudian ya ngalir gitu saja tapi kalau misalnya ngakuin piutang terus asetnya nggak dikurangi ya berarti overstated aset nantinya jadi ada ada flow-nya di sana kapan ini ngakuin piutang yang mana sehingga nanti ada koreksi aset tetap gitu ya koreksi aset tetap sebesar piutangnya sebesar penerimaan pendapatan yang masih harus terima jadi tektokannya di sana nanti itu yang pertama terus yang kedua untuk kode akun dan kode barang ya tadi ya kode akun kode barang itu kayaknya dilimpahkan ke saya mas Aris ya itu ada juknisnya gitu mas ya kalau nggak salah ada juknisnya ya nanti saya coba ya ada juknisnya untuk apa namanya koreksi kode barang ya koreksi kode barang mungkin nanti saya nggak tahu nanti apakah nanti siapa nanti oh surat nomor 40 ya surat nomor 40 tahun 2022 ya coba di situ dicari untuk yang mekanisme kedua sesuai kode barang dan kode akun mungkin itu sementara baik dari Pak Priandi silakan Pak kalau masih ada tambahan yang ingin disampaikan sedikit nambahkan Pak Arisa jadi ya tadi sudah sampaikan oleh Pak Haris ya ini kita sudah menyadari dan tadi juga saya highlight sebagai salah satu tantangan ya bagaimana cuma memang juga disampaikan dari Pak Haris kami juga masih lagi mencari tahu yang terkait ini yang terkait batas waktu perekaman ya setetap BMN jadi secara guys sebetulnya untuk persediaan bisa ya sebenarnya kalau untuk persediaan bisa melakukan transaksi seperti biasa ya kalau persediaan kalau untuk aset memang kita batasi untuk perolehan saja ya karena kalau untuk yang transaksi selain perolehan yang sifat adalah transaksi lanjutan dari nub-nub ya nub-nub yang sudah ada itu memang kita untuk menghindari untuk membuat dapat kepastian dulu bahwa audit tidak tidak menyenggol nub-nub tersebut ya karena kalau sampai sampai sudah transaksi lanjutan kemudian ternyata di auditnya ada yang harus diubah sebagai posisi saldo awal nah ini cukup sulit Pak jadi ini memang pilihan antara dua kondisi tadi risiko-risiko yang ada jadi untuk yang persediaan tadi saya mungkin tadi bisa dikelirukan kalau persediaan bisa Pak ya tadi cuma nanti kalau apabila ternyata kemudian pada saat auditnya sendiri yang satu berjalan ada isu maka emang transaksi-transaksi sudah terlanjur direkam di tahun selanjutnya itu harus di dihapus dan biasanya itu mekanismenya adalah ya satuan kerja atau KL bisa menyampaikan ke kami dengan menyampaikan ya suatu pernyataan tanggung jawab bahwa ini memang perlu dimatalkan dulu dari sistem sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembatlanan penghapusan transaksi sendiri cuma ya ini ngasih kita cari lagi Pak memang yang saat ini terpikir adalah bagaimana kita bisa yang terpikir adalah bagaimana audit itu bisa cepat mungkin diselesaikan tapi ini kan memang itu banyak variable ya yang di luar kendali kita terkait berapa lama periode periode audit itu berjalan tapi untuk Pak Lida untuk persediaan ya walaupun ada resiko tadi bisa dilakukan tapi untuk aset memang kita tutup hanya untuk perelehan dulu jadi untuk perelehan bisa direkam tapi untuk selain perelehan itu harus menunggu audit selesai sementara itu memang kondisi yang bisa kita tawarkan solusi yang kita tawarkan itu itu tambahan dari saya Mbak Arissa terima kasih baik terima kasih Pak Riyandi selanjutnya kami buka untuk sesi penanyaan berikutnya yang pertama kami persilakan dari kesupsi APK silakan mengajukan pertanyaannya iya terima kasih Mbak Arissa saya dari PNS Agus Santoso anggota Diskutini AL nah kebetulan kami ini pengguna Monsakti Eselon Mbak ya jadi Monsakti Eselon karena kami membantu para pengguna Monsakti disitu kami dalam penyusunan LK itu kan nanti kadang-kadang mohon maaf saya di kamera yang gak sehidupkan karena saya agak lemot jadi gak sehidupkan jadi dalam penyusunan LK karena kan di apa di calon neraca khususnya yang mengenai aset kan ada kalau sesuai dengan PMK 232 itu kan hanya hanya secara singkat lah tidak menjelaskan cuma kadang-kadang dari BK kan mengendaki bahwa penjelasan di neracanya itu itu terutama yang wilayah itu suruh lebih detil lagi pertanyaan kami untuk di Monsakti itu kan ada menu daftar transaksi BMN disitu untuk filternya pencetakannya kan bisa satger bisa wilayah bisa salon nah yang kami mungkin dikoreksi untuk pencetakan wilayah dan salon itu hasilnya belum bisa keluar mbak jadi hanya satger jadi kalau misalkan kami wilayah kami kan ada yang satu wilayah satgernya itu sampai 50 lebih kalau misalkan kami mendownload satu-satu kan agak memakan waktu jadi kalau filter berwilayah kan agak lebih simple mohon barangkali bisa disempurnakan untuk pot itu terima kasih mbak baik terima kasih pak selanjutnya kalau silakan ya penanyaan yang kedua ibu Dewi Puspita Sari terima kasih mbak saya Dewi dari Ditjun Penataan Agraria izin bertanya begini mbak saya bertanya tentang pendetailan aset kami kan ada transaksi KDP mbak kemudian di transaksi KDP ini kan ada ketika mau melakukan pendetailan aset itu rincian lain KDP itu ada cara pembangunan cara pembangunan kan ada kontrak dan soal kelola itu kemudian dari modul aset ini saya melihat sudah terpilih sudah ada tulisannya cara pembangunan kontrak sementara transaksi ini seharusnya cara pembangunannya soal kelola kemudian saya sudah konfirmasi ke operator komitmen terkait dengan transaksi ini informasi dari operator komitmennya kalau pada saat meng-input transaksi ini di modul komitmen itu tidak ada pilihan apakah cara pembangunannya kontrak ataupun soal kelola jadi ini seperti default yang muncul begitu saja yang kami belum paham bagaimana cara pemilihannya agar transaksi ataupun soal kelola kemudian ini kan saya mau coba detailkan bila mana hal ini diabaikan cara pembangunannya ini apakah boleh transaksinya cara pembangunannya soal kelola tapi disini tulisannya cara pembangunan kontrak itu konsekuensi kedepannya apa ya mohon informasinya bapak ibu apakah ada maaf satu lagi mohon maaf apakah hal ini terjadi karena ada kesalahan atau ketidaksesuaian pada saat meng-input dari operator komitmen kemudian kalau di lamana hal tersebut bagaimana operator komitmen itu harus meng-inputnya supaya pilihan cara pembangunannya itu bisa sebuah kelola atau kontrak terima kasih terima kasih Bu Dewi selanjutnya penanyaan yang ketiga dari kementan Pak Arief kami persilakan terima kasih atas waktu yang diberikan ini terkait menambahkan pertanyaan yang kedua tadi dari terkait apa namanya memang tadi sudah mendengarkan beberapa jawaban dari narasumber terkait pergerakan modul aset tetap yang dibatasi sampai dengan hari ini terkait dengan pembelian dan perolehan kami mau menjel mau menginformasikan bahwa di kementan itu ada ternak dimana disitu kalau penghapuskan atau akhir maka salah satu berkas yang harus dilampirkan itu adalah perubahan kondisi yang semula baik ke rusak berat dari aplikasi sakti jika jika itu dibatasi sampai dengan saat ini berarti kan apa namanya jika terjadi kematian atau terjadi akhir atau apapun karena disitu kan ternak yang punya nyawa berarti kita harus menunggu sampai dengan menu itu dibuka padahal itu nanti dampaknya ketika nanti apa namanya afgir kalau afgir itu belum mati dampaknya nanti akan terlambat bagaimana proses penjualan dan proses lelang dan lain sebagainya yang dimana kami biasa ke KPKNL Malang artinya disitu akan terjadi keterlambatan terus dimana ketika nanti kita usulannya pengajuannya ada 20 dalam proses 5 bulan nanti bisa mati di tengah jalan dan lain sebagainya mungkin ini menginformasikan saja sebagai bahan bahwasannya keterbatasan yang pada sakti itu sangat berdampak pada kami yang sebagai pengelola aset dimana yang memiliki aset-aset yang bernyawa seperti ternak dan lain sebagainya yang dimana disitu spesifik berada di Kementerian Pertanian mungkin di Kementerian KL Lembaga yang lain tidak ada jadi harapan kami ke depan tadi kan belum disampaikan harapan ke depan pembatasan itu mungkin kalau hanya sekedar 1 bulan 2 bulan bisa tapi kalau sampai 6 bulan bahkan sampai dengan hari ini tadi tak cek belum bisa itu akan berdampak sangat lama sekali kemudian apa namanya kalau karena kami memproses sudah bulan Januari akhirnya dimana disitu ada tenak yang sakit dan lain sebagainya kalau sudah di input apakah ada dampak karena disitu belum belum bisa di approve dan lain sebagainya pergerakan loopnya itu apakah ada dampak anomali selama ini saya cek teracanya masih sama Pak Haris mungkin itu terima kasih atas waktu yang diberikan baik terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya untuk menjawab sesi pertanyaan yang kedua ini mungkin yang pertama kami persilahkan Pak Priandi terlebih dahulu Pak Priandi silakan baik terima kasih Pak Risa maaf ini saya catatan saya jawabnya secara umum dulu karena saya yang poin-poin yang tadi saya tangkap yang terkait di saya di kami di Sakti jadi ini mengenai kembali mengenai pembatasan itu ya sebenarnya bukan keterbatasan Sakti ya Pak ini saya mungkin sedikit klarifikasi Sakti kalau mau dibuka kita bisa buka kok itu sejak Januari memang memang sengaja kita pasang dalam arti memang karena tadi sudah disampaikan ada kata kaitan dengan proses audit ya dimana aset tetap dan kesediaan yang menjadi saldo awal posisi saldo awal ini isinya Bapak-Ibu saldo awal 2023 itu memang saat ini kemarin itu belum isinya belum final karena proses audit mungkin bisa jadi ada koreksi ada segala macam sehingga auditnya saldo awalnya nanti bisa berubah Bapak-Ibu kalau dilepas sejak awal tahun seperti kalau transaksi plus kenaan jadi itu itu sebenarnya konsiderannya kalau ini sebenarnya murni isu kebijakan apakah kita memang bisa lepas atau tidak dengan menimbang resikonya jadi terima kasih memang bahkan kami bahkan sebelum itu pun juga sudah memahami bahwa penundaan akses ini pastilah ada pengaruhnya ke Bapak-Ibu di KL di Satuan Kejaya kalau boleh dikonfirmasi itu masuk aset atau masuk kesediaannya Pak untuk yang yang kasusnya sapi tadi itu dicatat sebagai aset atau persediaan saya feel saya apa persediaannya Pak Arief masih bergabung Arief masih mute Pak ya dimute oleh host masuk aset meskipun ekstra komitable aset tetap ya Pak ya oke ya jadi mungkin nanti jadi nanti masih kami cari kami cari mungkin dengan diskusi dengan teman-teman di APK dan di DJKN mungkin kita bisa carikan jalan dimana kita ya itu tadi masih keinginnya ini memang lebih cepat lebih baik Pak cuma memang saat ini constraintnya adalah tadi di audit proses audit tadi yang memang akan lebih rumit kalau tadi saya pikir kalau itu persediaan sebisa Pak tapi kalau aset memang kena aset tetap ini terkait transaksi yang berkelanjutan jadi kalau aset itu sudah ditransaksikan lagi terus nanti harus dikembalikan itu malah biasanya malah jadi masalah Pak di datanya sehingga kita pasang seperti itu dan kalaupun memang belum diproses ini mungkin dari Pak Haris bisa atau Pak Didit nanti mengklarifikasi sebetulnya dari sisi sistem tidak ada masalah hanya memang belum di input kalau saya nangkapnya pemasalahannya waktu yang memang harusnya bisa kita gunakan sejak Januari ya Pak sejak Januari kita bisa melakukan perekaman segala macam itu jadi ketahan dan jadinya hanya harus transaksi selama 5 bulan harus diselesaikan dalam 1 bulan di tahia 1 bulan 1 bulan setengah yaitu yang memang isunya itu sisi waktu penundaan yang membuat jadi jumlah load pekerjaan operator BMN meningkat di prioritas tersebut nanti kita cari Pak mudah-mudahan nanti ketemu cara yang memungkinkan ini kalau tidak sedikit dilonggakan terus yang kedua lalu ini yang tadi untuk yang laporan menanggapi laporan wilayah ya tadi ini nanti kita cek Pak mungkin nanti saya belum disampaikan juga ke Hai pemasalahan yang dari angkatan laut tadi sedang kita cek tapi saya usul tadi supaya disampaikan juga melalui tiket Hai nanti kita bisa jadikan dasar untuk investigasi dan pengasian lalu ini untuk yang pertanyaan lain saya minta bantu dari staff saya Mas Payanto Apakah monitor untuk yang tadi tentang swaklola pilihan swaklola kontrak dari Ibu siapa tadi Mas Payanto sudah terdengar Pak ya silahkan Mas Payanto baik terima kasih Pak Apriyadi Bapak Ibu mungkin yang saya tangkap dari Budi tadi bahwa untuk saya lihat di formnya pembelian misalnya di formnya pembelian itu saya belum ketemu untuk apakah apakah perolehan itu dari swaklola atau kontrak atau mungkin bisa nanti bisa didetailkan itu di form apa yang pernah saya temui itu adalah di form perekaman KIB dulu ya KIB itu dulu asal perolehan itu apakah dari swaklola kemudian apakah dari kontrak dan seterusnya mungkin kalau di form pembelian di sakti tidak ada itu ya tapi kalau itu adalah di formnya izin Bapak maaf saya itu mau pendetailan untuk form yang apa namanya KDP Pak transaksi KDP oh KDP iya KDP perolehan atau pengembangan itu ya iya kami maaf ya Pak kami kan ada transaksi pengembangan Pak kemudian operator komitmen itu sudah menginputkan sesuai dengan kewenangannya saya kan yang di operator aset ini mau mendetailkan Pak ketika saya cek di sakti saya mau detailkan di sini ada rincian lain KDP itu cara pembangunannya kontrak dan itu abu-abu kolomnya saya tidak bisa ubah menjadi swaklola sementara transaksi ini harusnya swaklola kemudian ketika saya konfirmasi ke operator komitmen saya tanyakan mengenai hal ini dari operator komitmen informasinya pada saat dia meng-input di modul komitmen tidak ada dia memilih kontrak atau swaklola begitu Pak pilihan swaklola disabel ya nggak muncul disabel nanti kita cek dulu untuk pemberkenaan mungkin terima kasih atas masukannya di mungkin di kan ini periode rekonnya untuk panggal review menit terus kalau ini kan saya jadinya gimana saya detailkan dulu tidak apa-apa didetailkan karena pilihan itu tidak pengaruh dari laporan tidak pengaruh kemana-mana saya tidak pengaruh juga itu harusnya pilihannya ada di KIB waktu perapuan KIB lebih detil tapi kan di KIB tidak terkait dengan KDB secara laporan tidak pengaruh ke mana-mana pom itu misalnya sekarang saya detailkan saja transaksinya kemudian transaksi ini sebenarnya cara pembangunannya suka lola tapi di formnya ini kontrak ini tidak apa-apa tidak ada konsekuensi apapun secara laporan jurnal kemudian penyajian di laporan barang di laporan KIB tidak pengaruh tidak pengaruh terhadap asetnya juga nanti Pak ketika saya ubah ini menjadi aset tidak pengaruh ke aset karena tidak melihat ke situ baik Pak terima kasih terima kasih mas mungkin budawis saya maksudkan saja jadi kalau hal pendetailan ini temanya rekonsiliasi rekonsiliasi ini terutama lebih ke sisi terutama eksternal sakti dengan span jadi kalau pendetailan dan detail aset itu dia tidak sampai ke sana jadi seperti saya berikan mas Pak itu tadi dia tidak mempengaruh kalau tadi saya ditanya batas waktu rekonsiliasi rekonsiliasi yang dimaksudnya rekonsiliasi sakti sepan bu jadi itu tidak terkait ke sana aman gitu baik Pak terima kasih Pak mungkin itu atau ada lagi pertanyaan yang ini nanti bisa ke Pak Haris atau Pak Didit dulu untuk menambahan pangkapan baik kami persilahkan Pak Haris atau Pak Didit ada tambahan ya mungkin yang lain bukan yang teknis mendetailan tadi sudah disampaikan oleh Pak Parianto mungkin sedikit balik lagi yang terkait dengan perekaman perekaman PMN koleksi koreksi akun dan kode PMN tadi itu kan di S40 tadi sudah dipandu dari BSSN kalau tidak salah pertanyaan di awal kemudian disitu ada panduan jurnalnya sorry panduan koreksinya dan kemudian ketika melakukan koreksi mohon mohon izin untuk ada tambahan satu jurnal manual disitu sudah dipandu nah kemudian sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa setelah dilakukan koreksi ataupun nanti dilakukan jurnal itu tetap juga tulisnya tidak hilang baik terima kasih ini menjadi masukan bagi kami kemudian nanti akan mohon izin Pak Priyandi nanti kita sisir lagi transaksi yang sudah dikoreksi dan sudah ngikutin kebijakan maka nanti kita coba sisir lagi untuk menutup tulisnya dan terima kasih untuk Bapak yang dari PSSN nah kemudian untuk pendetilan perekaman ya ini memang maju-mundur ya Pak Priyandi dampaknya kami belum bisa mengukur gitu dampaknya ketika ada pendetilan sebelum audit ini ditutup dan momennya juga kami kehabisan nafas untuk melakukan analisis dampak-dampaknya ketika dilakukan pendetilan perekaman tapi disini ada PR kami untuk apa namanya kebijakan ya kebijakan terkait dengan pendetilan di awal-awal tahun sebelum audited laporan keuangan tahun sebelumnya itu ditutup gitu ya nah terima kasih atas masukan termasuk nanti aset-aset tetap ekstra komptabel yang ternak ini skenarionya tidak hanya existing aset tetap ekstra komptabel aset biologis gitu tapi nantinya kami akan coba ke depan ya meskipun nanti jadi ini ada pragmatis dan rencana ke depan untuk menyajikan aset-aset biologis apa aset biologis ya aset agrikultur gitu ya aset agrikultur biologis negatif banget agrikultur kebijakan ke depan jadi nanti kami inline kan mohon maaf atas kekurangan untuk yang kekurang sempurnaan ya ke depan kami akan coba perbaiki tidak hanya terpendetilan aset agrikultur tapi juga aset-aset tetap yang lain terima kasih baik terima kasih Pak Didit dari Pak Haris ada yang ingin ditambahkan kita cembak Pak Turi terkait dengan yang tadi dari AL dari GEMHAN terkait dengan resulan yang kita akan diskusikan dengan para BIC terkait dengan daftar transaksi yang GEMHAN yang hanya bisa mengakomodir level-level tertentu diharapkan di semua level karena ada penginputan ataupun penjelasan atau penungkapan yang perlu didetelkan di masing-masing kita terus kemudian tadi yang lainnya mungkin sudah dijawab Mbak Pak Arief mungkin yang untuk Pak Arief Muntan khususnya mungkin bisa Pak Arief Pak Arief Mungkin kalau yang Dewi tadi sudah terkaitkan banyak terima kasih terima kasih para narasumber atas tanggal panel yang disampaikan selanjutnya langsung saja kami persilahkan untuk penanya berikutnya yang pertama dari Kanwil Kemenak Kalsal Pak Roma silahkan terima kasih yang tersebut tindak lanjut terhadap aset yang pada Satger inaktif ini demikian Pak terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk penanya yang kedua Ibu Ririn Dwi Agustin kami persilahkan silahkan Ibu Ririn bisa langsung unmute mungkin sambil menunggu bu Ririn izin saya lewati terlebih dahulu kami persilahkan penanya berikutnya dari Bepom silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Haral Sundar mau menanyakan terkait istilahnya itu monitoring TKTN punya Bepom itu TKTN-nya masih ada selisih Pak dan itu terjadi waktu di semester 1 tahun 2022 awalnya dari situ itu dulu apa Saker di lingkungan Bepom itu belum bisa melakukan TKTN secara online jadi terus dibuka kesempatan untuk TKTN offline istilahnya jadi teman-teman Saker itu menginput TKTN dengan offline nah kemudian ketika sudah dibuka sudah bisa melakukan TKTN online itu teman-teman Saker kemudian melakukan lagi TKTN online dan melakukan koreksi juga supaya tidak terjadi double pencatatan ya Pak ya nah tapi di beberapa Saker itu masih terdeteksi terdeteksi yang 2022 kemarin masih terdeteksi ada yang double pencatatan gitu padahal sudah dilakukan koreksi lah teman-teman persediaan nah kemudian di akhir tahun ya Mbak sampai sampai akhir itu memang ada jurnal yang nggak bisa dipakai untuk dibuat jurnal manualnya gitu Pak jadi masih ada selisih TKTN-nya nah itu seharusnya kami ada tindak lanjut lagi kah atau diabaikan atau gimana Pak atau saya kepikirannya terbawa ke 2023-nya gitu jadinya begitu Pak terima kasih Baik terima kasih Bu Ismu kembali lagi Bu Ririn silakan Bu Ririn mengajukan pertanyaannya Bu Ririn masih bergabung terima kasih Bu Ririn mohon izin karena tadi cari tempat parkir di bawah karena bicara izin mengatakan terkait kami di tahun 2022 waktu dilakukan kejahat KDP setelah kami tutup buku di periode 2012 ternyata kebuntu kegelam edit tahun ini baru dilakukan dan disitu baru ketahuan kalau KDP yang sudah multi-year harus kita terkait karena KDP sudah selesai di tahun 2022 di periode 12 kami melakukan terkait 8% KDP yang kembali 2022 itu ketika kami ubah KDP jadi aset ternyata ada perubahan akumulasi penyusupan maka memang benar dari KDP kita ubah jadi aset di walaupun di tahun berjalan itu ada akumulasi penyusupan ataukah karena kamu melakukan koreksi setelah periode 12 tidak ada akumulasi penyusupan jadi disitu mohon arahannya terus yang kedua pertanyaan saya yang kedua itu terkait kami di tahun ini juga ada KDP lagi Pak untuk gedung yang berbeda dan proyek pekerjaannya ini kebetulan ada perencanaan tahapan perencanaan disini di tahapan perencanaan ini ada beberapa pelaksanaan kegiatan KDP yang berhubungan karena kami memiliki banyak gedung atau kampus yang dimana jadi di satu perencanaan kita meng-hire satu penyedia namun ketika lelang perencanaan ini pelaksananya ada tiga pelaksana pekerjaan nah disini dalam pengakuan KDP kami kemarin sempat ini apakah pendetailannya di aset itu per penyedia ataukah per perjenis atau secara global saja antara KDP yang diinsulkan oleh masing-masing pelaksanaan itu kita gabungkan karena disini perencanaannya kita gabungkan dari tiga pekerjaan yang ditenangkan oleh tiga penyedia tersebut disini masing-masing kontrak itu mempunyai termin yang berbeda-beda tapi dengan satu tahapan perencanaan disini kami berbicara kami diskusi dengan apa yang sempat ini nanti akan semoga nanti bisa berangkat itu saja Bapak mau diizinkan posisinya kurang kondusif di jalan jadi tidak terluka terima kasih baik terima kasih Ibu Riri ya terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya selanjutnya kami persilakan para narasumber untuk menjawab mungkin yang pertama dari Pak Haris atau Pak Didit terlebih dahulu ya silakan terima kasih Mbak Muri izin duluan ya pertama terkait dengan penggabungan gaji sertifikasinya untuk penggabungan gajian ternyata terdampak ada satu Satger yang memang pada akhirnya tidak ada dipanyak di pencairan dananya di tahun 2023 akan tetapi masih menyisakan aset-aset yang pernah dimiliki di tahun-tahun sebelumnya nah mungkin izin Pak Roma mungkin koordinasi dengan Eslon 1 apakah ini langsung dilakukan likuidasi gitu ya likuidasi jadi dipindahkan Satger penunjuknya siapa Satger yang akan menjadi penanggung jawabnya jadi kita minta kebijakan dari Eslon 1 nya ini kalau dilakukan likuidasi penanggung jawab likuidasi Satger yang akan menerima yang mana harusnya ada surat keputusan penunjukan jadi supaya saya yakin kejadian ini tidak hanya terjadi di kansel saja dampak dengan adanya penggabungan beberapa Eslon 1 ke dalam satu penggajian tersebut ya terdampak mungkin ada beberapa Satger yang seperti ini yang disampaikan Pak Roma tadi jadi kita minta kalau Bapak mungkin dari wilayahnya mungkin bisa koordinasi dengan Dutanya Dutanya yang termenyampaikan ke teman-teman Eslon 1 nya kalau boleh tahu Pak nanti bisa disampaikan ke kami Eslon 1 yang mana ini ya Pak Bicen apa mungkin Pak jadi kami koordinasi Pak Roma sementara ini yang terdekat di kami itu Eslon 1 dari Dutjen Bimas Hindu oh Bimas Hindu siap jadi intinya adalah adanya surat Pak jadi keputusan dari Dutjen Hindu Bimas Hindu Bapak jadi intar setelah itu siapa jadi perlakuan itu seragam supaya seragam tidak sendiri terus kemudian dari penyeragaman tersebut sudah ada ditentukan Satger yang akan menjadi penanggung jawabnya di lokasi wilayah masing-masing mau dipindahkan kemana dan sebagainya atau kebijakan seperti apa tapi harapannya Satger inaktif tersebut kan otomatis karena dia tidak timatipa seharusnya kan struktur organisasi terkait dengan pengelolaan keuangannya kan sudah tidak ada tidak ada penunjukan ini perlu diselesaikan lebih cepat nanti kami akan koordinasi Pak supaya bisa disederakan disukur-sukur di Triwantiga kalau semester 1 kayaknya ini apakah pembuatan SK dan sebagainya itu bisa lebih cepat tapi akan kami terima kasih informasinya Pak Roma jadi kalau mekanismenya harus menggunakan likuidasi Pak perdomanya adalah PMK 48 tahun 2017 jadi potensinya dia akan melakukan proses TKTM transfer keluar transfer masuk itu ke satger yang akan menjadi penanggung jawabnya satger penerimanya siapa dari SK penunjukan tersebut itu akan ada itu ya Pak ya jadi pertama adalah menunggu keseragaman menunggu SK putusan dari Dijen Bimas Hindu akan satger mana saja dan diselesaikannya kapan dan harapannya di SK tersebut muncul seperti itu itu Pak yang berikutnya terkait dengan BP POM izin Mbak Kuri sekali melanjutkan dari pertanyaan dari Mbak Ismu terkait dengan monitoring TKTM memang benar yang disampaikan Mbak Ismu memang masih ada kendala di tahun 2022 sehingga ada beberapa satger yang melakukan penginputan melalui jurnal dan kemudian di menu itu memang dimungkinkan sehingga termonitor dia double ada yang menggunakan online tapi ternyata juga masih ke input double untuk penyelesaiannya bagaimana perlu Bapak Ibu sampaikan TKTM ini bersifat satu tahun satu periode artinya jika Bapak Ibu masih ada selisih di tahun 2023 ini kita membuka lembaran baru lagi nah prosesnya adalah kebalik Pak di tahun 2022 kami sudah transfer keluar di tempat lain tapi kami terimanya transfer masuknya baru input Pak di tahun 2023 siapa tahu kejadian seperti itu kalau itu terjadi Bapak Ibu apakah kami input di transfer masuk tidak seharusnya Bapak Ibu input di menu saldo awal karena kalau Bapak Ibu input tahun lalu masih selisih selisihnya Bapak bawa lagi di tahun Bapak Ibu bawa di tahun 2023 karena TKTM itu umurnya hanya satu tahun kalau memang tahun lalu sudah selisih dan laporan sudah terbentuk berarti di tahun 2023 kita buka lembaran baru dengan meng-input transaksi aset tersebut yang kita baru input di tahun 2023 tapi melalui mekanisme bukan transfer masuk tapi kita sebagai saldo awal supaya apa? supaya tidak termonitor lagi tahun lalu selisih TKTM tahun ini selisih TKTM penyelisiannya harusnya TKTM di tahun yang nasam tetapi harapan kami di tahun 2023 ini lebih smooth karena seharusnya sudah punya pengalaman di tahun 2022 harapan kami di tahun 2023 ini bisa lebih bagus lagi dan sehingga monitoringnya yang tadi selisih tahun lalu sekitar 12 miliar itu bisa menjadi lebih bagus makin sedikit supaya-supaya bisa mendekati itu mungkin Mbak Puri kalau yang untuk terkait dengan pendetiran atau penginputan KDP mungkin minta tolong bantuan dari dunia itu mungkin Mbak Puri terima kasih baik terima kasih Pak Haris dari Pak Didi terlebih dahulu mungkin ada tanggapan tidak ada sudah diborong sama Mas Haris terima kasih baik mungkin mohon izin sebelum saya mempersilahkan Pak Priyandi tadi ada satu pertanyaan terkait KDP yang mungkin memerlukan kebijakan ya di di pertanyaannya yaitu terkait tadi ketika ada tahapan perencanaan yang dari satu penyedia yang ternyata digunakan untuk beberapa pelaksanaan pekerjaan ini bagaimana cara mencatatnya ini mungkin butuh kebijakan dari Pak Haris atau Pak Didit bisa menyampaikan atau menanggapi Tadi saya terus terang suaranya tidak jelas agak agak putus Pak tidak terkonsentrasi secara utuh apa namanya KDP tapi ya mungkin komunikasi lain kalau ada waktu gitu ya kayaknya tadi tidak kondisi menyampaikan secara langsung bisa pakai high mungkin ya Mas Haris ya atau Jantri juga boleh pakai high ya mungkin dibuat kronologisnya di high sehingga bisa kita cerna lebih lebih khusus apakah nanti dampaknya itu memang ada kebijakan baru kemudian panduan-panduannya ataukah panduan-panduannya ataukah nanti ada user requirement yang perlu kita ditambahkan mungkin itu Pak Puririn mohon maaf Puririn ya baik mungkin selanjutnya kami persilakan Pak Priandi apabila ada tanggapan yang ingin disampaikan ya terima kasih sebetulnya untuk dua hal yang nampaknya perlu tanggapan dari saya yang satu tentang SIB sudah di cover oleh Pak Haris tadi lalu untuk yang tadi pertanyaan kedua tentang TK offline itu sudah sekilas disampaikan dari Pak Haris jadi intinya memang kita menambahkan untuk TK itu memang tidak terbawa jadi monitoring monitoringnya tidak dibawa antar tahun jadi aman dan ya mudah-mudahan ini TK offline ini sudah tidak lagi ada sekarang di tahun 2023 karena menunya video itu sudah tidak ada dan sudah kita tutup juga jadi aman yang penting TK ya tetap dengan saya karena prinsipnya TK semua TK harus di TM-kan semua transfer keluar harus di transfer masukkan gitu ini tambahan dari saya terima kasih terima kasih Pak Priyandi selanjutnya mungkin masih kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya secara langsung kalau sudah tidak ada mungkin mohon izin ya Bapak Ibu mengingat saat ini sudah pukul 12.15 izinkan kami untuk menutup sesi diskusi sekaligus mengakhiri kegiatan pada hari ini apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau masih ada permasalahan di Satkar masing-masing kalian persilakan untuk menyampaikan permasalahannya lewat Hai atau juga bisa berkonsultasi dengan KPPN ataupun KPKNL Mitra Kerjanya terima kasih kepada seluruh narasumber di kegiatan sosialisasi ini Pak Haris Pak Didit Pak Priyandi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta juga dari awal hingga akhir acara sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang meeting kami mohon bantuan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir agar dapat mengisi daftar hadir pada tautan link 3 slash rekonsiliasi 2023 atau bisa langsung klik tautan yang telah Panitia sampaikan di kolom chat terima kasih Bapak Ibu mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan sosialisasi hari ini selamat beristirahat dan juga beraktifitas kembali selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu semoga sukses terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih